Radio PPI Dunia You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. You're listening to the best radio. Selamat sore dan selamat malam buat Sobat PPI yang sedang mendengarkan dimanapun Sobat PPI berada. Pada hari ini tanggal 29 Januari 2016, Sobat Siar Iza kembali mengundara ya di hari Jumat malam ini. Tapi malam hari ini special banget nih siaranya. Bukan SOP kayak biasanya, tapi Iza lagi bawain program bulanan kita selama beberapa bulan ini ya. Ada program diskusi online Halo Aseania, hasil kerjasama dengan PPI Asia Oseania. Dan kalau bulan lalu kita membahas tentang transportasi, pada bulan ini kita akan membahas tema aktualisasi industri kreatif Indonesia. Dan pastinya malam hari ini Iza syaranya gak sendirian Sobat PPI. Ini udah ada dua narasumber istimewa pada malam hari ini yang menemani Iza sampai nanti pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Jadi Sobat PPI jangan kemana-mana, tetep dengerin aja terus dengan topik yang asik pada malam hari ini dan dengan narasumber yang spesial. Ada siapa aja Iza mau perkenalkan dulu ya narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Mas Pun Coro Aji dari PPI Taiwan. Beliau ini merupakan seorang animator ya Sobat PPI dari dulu kuliah di Universitas Negeri Malang jurusan desain grafis, terus juga alumnus ITB jurusan animasi dan sudah punya banyak ini ya, banyak karirnya itu sudah banyak pengalaman Sobat PPI di bidang desain, di bidang animasi. Dan begitu juga dengan training-trainingnya sudah banyak sekali yang diikuti. Ada yang di Singapura, ada yang di Kanada, ada yang di India, macam-macam. Kita sampai dulu ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji. Halo SS Iza, halo Sobat PPI ya, Sobat PPI gue disebutnya ya. Iya betul-betul Sobat PPI. Silahkan mau dicatkan. Gak, gue tadi gatel pengen motong perkenalannya. Ya, kenapa? Karena gak sebegitu hebohnya. Saya merupakan orang yang sedang belajar. Saya lagi belajar di Taiwan, saya lagi kuliah mendalami ilmu yang kebetulan berhubungan sama yang kita bahas sekarang. Jadi, semoga nanti saya bisa sharing sesuatu lah di sini. Oke. Oke, itu dari Mas Aji. Semoga malam hari ini kita dapat banyak ilmu. Dan ada satu lagi nih Sobat PPI. narasumber kita, ada Reinaldo Aprilio, sama-sama dari Tiongkok nih Sobat PPI. Tapi beliau sedang di Ningpo ya, di kota lain. Dan sekarang ini sedang kuliah di University of Nottingham, ambil jurusan International Communication. Dan merupakan seorang Instagram-er. Maaf ya, tolong angkat lidahnya. Halo, Re. Halo, selamat malam Ed Fiza. Baik-baik-baik. Selamat malam. Selamat malam. Ya, halo teman-teman dan juga Sobat PPI Dunia. Selamat malam. Aku Reinaldo Aprilio. Saat ini lagi menimba ilmu di University of Nottingham. Saya nambil International Communication. Dan juga saat ini di Jakarta bekerja sebagai MC. Jadi, ya, sangat berhubungan dengan industri kreatif. Semoga hari ini bisa berbagi pangkalan selama ini berkecimpung di dunia industri kreatif. Thank you. Nah, itu dia sambutan dari dua narasumber kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini masih akan banyak sekali topik yang kita diskusikan. Jadi, Sobat PPI yang penasaran, stay tune aja terus nih di Radio PPI Dunia. Karena Iza akan kembali bersama narasumber kita setelah lagu-lagu yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio PPI Dunia. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Teman-teman PPI, Republik ini didirikan oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka sekolah tinggi, menjadi intelektual, kembali ke tanah air, dan mendirikan Republik ini. Hari ini, puluhan ribu anak Indonesia berada di penjuru dunia. Belajar meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan memimpin, dan kita semua berharap satu saat seluruh teman-teman bisa memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk melanjutkan perjuangan para pendiri Republik dan melunasi seluruh cita-cita kemerdekaan. Selamat untuk Radio PPI Dunia. Semoga cita-cita menjadi suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia realisasi. Saya Anies Baswedan. Untuk Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Saat diri... Kedri, 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 Kedri. Dan untuk PPI, kami dari Kedri. Dengan internus Radio PPI Dunia, radionya pelajar Indonesia di dunia. Kedri, Kedri, Kedri. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia Suara anak bangsa, satu cinta, 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 satu Aku dulu nih, yang tua dulu lah, Ray, yang lagi di Indonesia kan Ray, yang paling update lah, gue dengerin dulu Yang dari, yang sekarang lagi di Indonesia ya, gimana anu saya? Ya gak boleh, kalau menurut aku sih kan industri kreatif, kalau kita ngomong industri kreatif berarti subsektor itu ada banyak, ada architecture, design, station Dan TV dan segala yang lain ya, dan kalau menurut aku, di Indonesia sendiri, sekarang memang industri kreatif kita lagi rumayan berkembang sih Kayak kita bisa lihat dengan adanya banyak, contohnya, contohnya kayak banyak pelaku-pelaku industri kreatif yang lagi naik down Contohnya kalau misalnya aku, aku berkesimpung di dunia video, TV, Instagram, salah satunya kita lihat youtuber-youtuber dunia saat ini emang sedang naik down Kalau buat temen-temen yang tahu Chandra Leo, mungkin Rezok Bovian, terus dunia perfilman kita juga sekarang lagi menunjukkan perkembangan yang cukup bagus Salah satunya kan ada dari Tedika, dari Tedika, terus Ernest Trakasa, kalau temen-temen udah nonton ngenes di bioskop Nah jadi menurut aku, Indonesia lagi menunjukkan perkembangan yang cukup oke sih di dunia industri kreatif gitu Gue gak setuju Gimana, gimana Pak? Gimana, gimana, gimana Gimana supaya kita santai aja, gak, gak Gak lah, kita kan udah komitmen kita, karena ini bahasanya kreatif sih, harus menyampaikannya dengan cara kreatif juga kan Jadi gini sih, kalau menurut gue, gue setuju sama Rez ya Karena memang media mendukung ya sekarang, maksudnya kita mau bikin apapun, gak perlu yang ribet-ribet kayak jaman dulu, jaman belum ada social media, jaman si Youtube masih diproses dibikin gitu ya Atau apapun lah, orang mau bikin sesuatu yang tentang terkait sama proses dia berkreasi atau maupun hasil dari proses dia berkreasi itu Banyaknya gak tercover sama media dan ruput dari perhatian orang, tapi kalau sekarang memang marak banget ya Bahkan kadang terus terang, gue ngeliat sih secara kuantitas luar biasa Cuman, nah cumannya nih, bukan gak setuju, tapi nambahin Rez ya Kalau secara kualitas, mungkin kalau gue ngeliat yang dari jaman yang dulu-dulu ya, maksudnya dulu itu kapan ya, 2009, jaman tahun 2000, bahkan tahun 2000an Itu kalau menurut gue, oh sorry, supaya konteksnya gak kemana-mana, gue kan animator, animator itu awalnya dari komik ya, dari komik Tonton segitu tuh komik, komik lebih marak, itu justru di komik lokal, dan itu lebih intens di banyak kota ya Sampai ada pekan komik dan animasi, ada pekan komik Indonesia, ada pekan komik Nusantara, yang itu intens Dan waktu itu lagi ketol-ketolnya orang-orang komik ingin bikin bangkitnya komik Indonesia tahun 2000 tuh, gue ingat kan Karena gue salah satu bagian dari proses itu Tapi bangkitnya itu jadi kayak perayaan tahunan yang kita rayain kayak 20 Mei, hari kebangkitan nasional yang cuma dirayain tapi gak bangkit-bangkit tuh Sampai yang tahun sekarang yang tadi dibilang marak gitu banyak, sampai sekarang kemudian kadang gue liat maraknya itu malah tersaingi dengan festival Atau pagelaran-pagelaran acara komik, yang itu ngusung budaya lain gitu ya, kayak ada popcon, ada manga festival, ada apa banyak banget Gue sih welcome ya, maksudnya itu gak bisa kita hindari Tapi mungkin sebagai orang yang terjun di bidang ini, kita harus juga ngeliat kuantitas oke marak Tapi kualitasnya kita harus gak cuman sekedar meriah gitu kan, kita harus juga mulai berpikir lalu kita harusnya mau bikin festivalnya yang kayak gimana nih gitu ya Ini pendapat gue ya, karena kalau kita lihat PPKI ya kan apa ya, Pekan Produk Kreatif Indonesia Itu sekarang mungkin udah yang keberapa kali ya, hampir 10 kali, mungkin gue lupa awalnya tahun 2009, berarti sekarang berapa kali tuh? SS3 ya, 2009 6 tahun Eh, 6 kali, eh bukan lah, kayak 26 kali ya Ya itulah, pokoknya udah Kalau gak, kalau udah ke-9 soalnya Nah itu, itu makin lama makin gak, gak apa ya, makin lama makin gak jelas kalau menurut gue konsepnya sih PPKI Sorry kalau ada yang terlibat PPKI di sobat PPI dunia ya, tapi gue sebagai pelaku industri gue juga ada disitu, ngajar disitu juga gue ngeliat Dibandingin sama festival sejenis yang gue datangin kemarin di Taiwan di bulan April atau Maret atau lupa tahun lalu Hubungnya jauh benar bedanya, secara kualitas ya, secara kualitas tuh maksudnya mereka jelas nih tracknya mau kemana Kalau kita segera kayak bazar, sorry itu sih, tapi kalau tempatnya tuh kemeriahannya jadi bazar, plug hilang, udah, tahun depan udah gak, gak, gak nyambung lagi sama yang tahun kemarin dan seterusnya Itu sih, nambahin yang rei tadi ya Jadi kalau menurut mas Aci, secara kualitas boleh lah, tapi secara kualitas masih kurang Kita harus lihat lagi gitu ya, kita bisa diskusikan lagi soal kualitas gitu kan, karena kayaknya menurut gue sih masih disitu-situ aja Bahkan kalau kata-kata disitu-situ aja dari beberapa tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu kan berarti mundur artinya ya Jadi kita jalan di tempat, tapi udah lama banget, berarti kan sama aja dengan mundur, karena yang lalu udah kemana-mana Berarti ini dari subsektor ini mas ya, komik ya mas ya? Ya sih, kalau gue khususnya komik, tapi kalau yang bidang yang lain gue gak berani komentar jauh ya Artinya yang film mungkin, kita kan juga ngeliat festival film kita udah banyak alternatifnya yang hanya FFI doang kan? Betul Kalau Rai mungkin di bidang lain kan ya, industri terapisnya mungkin bisa nambahin? Iya, kalau aku sih mungkin jujur nih nanggepin tadi yang mas Aji ngomong, aku juga pribadi penyuka komik banget mas Selama emang mungkin yang terkenal mas, kalau yang bener-bener mendunia itu komik Jepang ya mas ya? Iya Bener ya mas ya? Metri digital ya? Kayak Manga-manga Cipang itu emang dari dulu emang dari zaman aku kecil juga sangat menarik banget dan sampai saat ini belum pernah ketemu komik Indonesia yang bener-bener dikenal sih mas ya Kecuali akhir-akhir ini mungkin karena aku sudah mulai sadar produk-produk lokal harus didukung Aku mulai mencari gitu, tapi kalau aku gak cari aku gak akan ketemu komik-komik lokal Aji ini ada satu triknya nih Rai Oh gimana mas? Ada triknya nih, boleh kita pikirin bareng-bareng nih ya Gini caranya, misalnya ambil contoh lah Naruto ya, Jepang ya Kalau kita bisa aja kenal nih Naruto Kenal lah, hebat Nah misalnya kita melihat satu gambar kemudian ada orang yang menyatakan bahwa ini Naruto gitu ya Kita bisa dengan objektif bilang, oh iya ini Naruto Rai juga bisa setuju, oh iya ini Naruto Iza mungkin bisa bilang, enggak ini gak mirip Naruto kurang begitu-begitu misalnya gitu kan Itu Naruto Tapi kalau misalnya kita ngomong toko legendaris Indonesia misalnya siapa ya Shibuta dari Gua Hantu misalnya Kita masing-masing punya imajinasi yang berbeda tentang Shibuta dari Gua Hantu Makin betapa komik-komik kita itu, apa ya Dikenal, disayang, tapi enggak Secara konsisten dikembangkan Sejelek apapun, tapi konsisten dikembangkan tuh jadi keren loh gitu Jadi, jadi bakal dikenal obyeknya Shincan Bukan orang bilang Shincan jelek Tapi karena dia continue kan Apa ya ibuannya Dia secara terus menerus dikenalkan Akhirnya lekat di benak kita Kita bisa secara Tadi secara objektif bilang, oh iya ini Shincan Artinya kan identisasi dengan Betul, betul Maksud mas berarti mungkin buru bawang dengan brand awareness ya mas ya Yes, brand awarenessnya dibangun Kalau kita ada semacam gerakan kreatif anti kreatif gitu ya Maksudnya gini nih gerakan Kayak yang di malaysia ada upin ipin gitu kali ya Ya, ipin-upin satu contoh dari malaysia yang dibikin terus Kita orang-orang indonesia ngeliat itu Kemudian mengembangkan tadi yang gue sempat bilang ya gerakan kreatif anti kreatif Maksudnya gini Orang indonesia kemudian ngeliat Oh ternyata tuh salah satu yang bikin ipin-ipin pernah mulai di Bandung Oh ternyata berkembang lagi tuh Ternyata orang indonesia Orang indonesialah yang bikin ipin-ipin Berkembang lagi akhirnya menjadi Oh kalau gitu malaysia ternyata gak bisa bikin apa-apa Orang indonesia yang bikin dan seterusnya dan seterusnya Yang itu menyebabkan kita jadi gak kreatif Akhirnya apa? Ya udah kita gak usah bikin lagi Karena tau itu ada hubunganisme indonesia Atau misalnya ada seseorang bikin komik Dia bilang komiknya belum berkembang Belum diterima masyarakat Belum ada brand awareness Tapi orang lain sudah mengkritik habis-habisan Udah ah apa lo ah ini lo dan segala macem Gak ada supporting yang cukup Akhirnya gak berkembang Gak dikenal Ya tadi gue bilang sejelek apapun Kalau terus dikembangkan secara Continue ya berkelanjutan Dan gue gak Gue berani berani bilang bahwa Sejelek apapun gambar kalau itu Dia dikenalkan dari kata lah tahun 2000 Sampai sekarang secara continue rutin terus Kita tuh pasti akan tau Contoh unyil aja kita tau Unyil salah satu contoh dari kita kan Kita secara jelas clear bahwa Iya itu unyil bukan yang lain Sama kayak kita secara tegas bilang Iya ini Naruto Iya ini Doraemon Iya ini Kung Fu Boy dan seterusnya Tapi selain itu Ya timbul tenggelam ya Gak pernah secara konsisten Secara kontinu dikembangkan Jadi tahun ini Ngomong ini tahun depan Udah beda lagi Udah beda lagi Akhirnya ya kita jalan di tempat Pus Gitu ya Banyak ngomong nih Ini gak apa-apa mas Gak apa-apa malah Membuka mata Sobat TPI ya Iya Paham tentang infaksi kreatif Indonesia Jadi mungkin Jadi mungkin buat segmen pertama Disini dulu Nanti kita masih akan lanjutin segmen selanjutnya Dengan komik bahasa selanjutnya Buat Sobat TPI yang mau nanya-nanya juga boleh Langsung aja ke chat box Yang ada di www.radioppindonia.org Atau ke twitter kita Nanti kita bakal diskusikan bareng-bareng lagi Tapi sebelumnya Kita dengerin dulu nih lagu yang mau lewat Dari One Direction Perfect Dan ada lagunya Gensha Kamu yang pertama Dan teman-teman tetap stay tune terus di Radio TV Indonesia Suara anak bangsa Satu cinta Satu Indonesia Radio PPI Dunia Radio PPI Dunia Suara anak bangsa Satu cinta Satu Indonesia Masih bersama Sobat Siar Iza dari Tiongkok Dalam program Halo Aseana Aktualisasi Industri Kreatif Indonesia Bersama Mas Aji dan Mas Ray Dari Taiwan dan Tiongkok Dan tadi kalau di segmen Sebelumnya kita udah bahas tentang Perkembangan festival dan industri kreatif Indonesia Masih ada Selanjutnya yang akan kita bahas di segmen ini adalah Bagaimana kita berkacau pada negara lain di Asia Oseania Dalam hal industri kreatif ini Yes Gua sekarang nih Gua sekarang Boleh Tapi dari sisi Dari sisi yang gua tau ya Karena Cina antar kan pasti Iza SS Iza sama si Mas Ray pasti lebih tau lah Jadi Indonesia dan mungkin banyak negara Asia Oseania yang sebenernya ngambil ini kan Mengacunya ke UK ya Kiblat dunia untuk Untuk industri ini tuh di UK Dan sebenernya UK tuh sudah ganti istilah bukan lagi kreatif industry Mereka tuh sebutnya CCI Cultural and creative industry Jadi culture, industry, and creative industry tuh mereka blend jadi satu meskipun tetep ada perbedaannya Ya Tapi itu Masih ada lagi Kempalan yang lain yang disebut Tourism industry Mereka juga Pisahkan itu Jadi mereka bener-bener spesifik kalo UK memang Untuk bikin definisi 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 Bikin apapun tuh mereka paling ketol Dan kita bisa banyak belajar dari situ Nah di CCI versi UK Kalo kita ngeliat Mereka tuh selalu menekankan di mapping Itu adalah key issue nya Kalo kita mau bikin industri kreatif Anda harus bikin mapping yang bener-bener valid dan jujur Jujur tuh maksudnya potensi kreatifitas negara kita tuh apa Nah itu yang kita tangkap atau yang aku tangkap dari spirit orang UK Maksudnya orang-orang yang memikirkan tentang pengembangan kreatif industri di UK Pada saat negara-negara Asia Yang datang sana berguru Mereka selalu bilang Mapping lu itu bagaimana Fixkan dulu tentang mapping nya Terus Dari situ mungkin Kalo kita ngeliat kita kan punya berapa Empat belas pilar kalo gak salah Re ya Empat belas pilar industri kreatif Ya subsektor Subsektor Kalo kita ngeliat empat belas pilar itu Kalo gua ngeliat sendiri sih sebenernya Itu terlalu banyak ya Terlalu banyak Terlalu Terlalu Mengaburkan sebenernya fokus utama kita dimana Sebab mapping itu Gak tau gimana prosesnya Kalo menurut gua belum terlalu jujur Ini Pendapat gua Mapping itu gak terlalu jujur melihat potensi kita Contoh katakanlah Ada mapping di industri kreatif tentang research and development itu masuk dalam salah satu subsektor Subsektor di industri kreatif Oke itu emang bener Betul Betul Kalo ngomong sebagai industri kreatif Apakah itu sudah menjadi industri di tempat kita Sudah membudaya sebagai satu proses yang menghasilkan duit di tempat kita Sedangkan faktanya kemarin Perpindahan dikti pendidikan tinggi ke research itu kan karena menurutnya menurut pemerintah Menurut Jokowi bahwa kita belum cukup kuat dalam budaya research atau dalam bagaimana mengelola research yang baik Tapi itu di tahun 2009 SPI udah bilang itu salah satu subsektor yang sampai sekarang dipertahankan Gua gak begitu jelas kenapa masuk Bukan berarti kita gak dari research yang ada Tapi sebagai industri Gimana itu reportnya Bener gak Kenapa kita gak mending berfokus pada yang memang bener-bener potensi terbaik yang kita miliki Dan itu kita bisa ngeliat di Korea misalnya Yang salah satu yang Rising Star bukan yang pertama di Asia tapi kan dia Rising Star karena dia cepet banget prosesnya ya Membudayakan K-pop itu kemana-mana kan kita bisa rasain Mereka bikin namanya POCA Creative Agency of Korea Yang bener-bener bekerja secara simultan menyatukan berbagai macam biro di pemerintahan untuk bekerja bareng Kalau Jepang ya kita gak usah bahas lagi Jepang memang Bahkan mereka memakai tokoh fiktif ya Memakai tokoh imajinatif Doraemon sebagai duta budaya mereka Gak kebayang kan kalau di kita ada duta budaya itu pasti mis apalah, mis isul lah gitu ya Ini Doraemon yang tokoh yang kita sendiri gak pernah Lihat itu di real world tapi dijadikan Punya jabatan yang luar biasa duta budaya ini Jepang Nah satu lagi yang kalau kita mengacap pada perkembangan yang lain Yang fokus diem-diem Tapi dia fokus bener-bener itu India sebenernya India itu, India itu kalau gue bilang ya India itu kayak mobil BMW atau mobil Mercy atau apapun lah Yang mesinnya keren tapi bodinya gak terawati India itu emang jorok banget ya Negara yang sorry to say tapi emang kotor gitu ya Kotor karena memang mungkin mereka punya masalah di bidang kependudukan membeludak dan segala macam Tapi keren lho mereka ngebangun industri kreatifnya Hampir semua software Hampir semua software yang kita pakai di orang-orang desain pakai ya Katakanlah Adobe Photoshop atau apapun itu Key person-nya itu orang-orang India Kalau lu buka, katakanlah Photoshop itu di depannya itu kan pasti ada tuh Credit title siapa yang bikin itu orang-orang India Terus animasi mereka Kan kita di Indonesia ada tuh ya Kalau gak salah film animasi yang tentang jima atau apa tuh ya India punya Itu gila-gilaan juga Itu sudah mungkin mengambil jatah yang dulunya di outsourcing-kan ke Cina itu lari ke India Nah, itu yang gue tau ya Gue tau sedikit Tapi gak tau, Cina gimana tuh? Atau negara yang lain? Nah, kalau Mungkin kita pakai... Kalau lu boleh kali mas ya? Eh, sorry Gak boleh gak? Gak boleh? Gak boleh? Gak apa? Boleh, boleh Udah, dia sampai Nah, kalau aku deh Kalau Aku lagi deh balik aku deh Kalau aku sendiri Mungkin aku akan bahas di bidang yang emang Emang aku dalemin ya itu Media, media, film, dan juga Video ya Kalau di Cina sendiri Beberapa tahun terakhir emang Cina saat ini sedang Sangat fokus ke soft culture mereka Jadi kalau di Cina dan juga mungkin di seluruh dunia Ada tiga macam Power, sorry Macem power yang emang Tiap negara tuh butuh untuk Show Kayak showcase kemampuan dan juga kebesaran mereka Yang pertama itu military power Yang itu Hard power Kita sebutnya hard power Itu military power Lalu yang kedua adalah economic power Dan yang ketiga adalah soft power Kalau kita ngomongin soal di Tiongkok, di Cina Hard powernya Cina gak usah dirakukan lagi Karena emang kemampuan dan juga jumlah militer mereka itu udah Kalau aku gak salah ada sekitar 1 miliar Dan juga economic power mereka Mereka termasuk di dalam G20 Yaitu 20 perekonomian Terbesar dan juga paling cepat di dunia Tapi yang saat ini masih dicoba oleh Cina Itu adalah meningkatkan soft power mereka Yaitu gimana caranya Mereka bisa menunjukkan ke dunia Kalau culture mereka itu pantas Di contoh Kalau misalnya saat ini soft power yang paling kuat Betul kata Mas Aji tadi Itu emang kita kiblatnya ada di UK Dan satu lagi yang Kita gak boleh lupa itu adalah Amerika Serikat Karena semua film Hollywood, musik Dan komik mungkin Ya masih ada Jepang Tapi komik mereka DC dan juga Marvel Merupakan salah satu yang emang dilihat di dunia Dan Cina berusaha untuk melawan itu Bagaimana caranya? Cara mereka melawan Gencaran dan juga gempuran dari UK dan juga US itu adalah Mereka sangat Kalau dibilang Kadar censorshipnya sangat tinggi Mas dan juga Iza ya Jadi semua apa yang tampil di TV, di media itu Semuanya dikontrol Ada satu kejadian lucu yang Waktu itu aku saksikan Jadi ada satu film Aku lupa film apa Ini film tentang budaya-budaya Cina Biasa kerajaan-kerajaan Cina gitu Terus abis itu Di situ Permaisuri dan juga Istilahnya kayak Pembantu-pembantunya Permaisuri itu Pakai baju Tradisional Cina yang kelihatan Belahan dadanya Sorry, kelihatan cliff edge-nya Dan Di Twitter itu keluar versi aslinya Kelihatan semua, totally Tapi yang bisa disaksikan sama Orang-orang Cina, penduduk Cina, penduduk Republik Tiongkok Itu cuma kepalanya doang Mas Sama Iza Jadi sepanjang film Itu yang kelihatan cuma kepalanya doang Itu yang menarik Karena Menurut mereka Itu gak pantas Buat ditunjukin ke dunia Atau ditunjukin ke Republik Tiongkok Rakyat sana Kalau ini punya kita gitu Terus contohnya lagi Mereka badan sensornya kreatif ya? Nah kreatif atau sangat protektif Ya ini kayak kita jadi secara gitu ya Nah terus Yang menarik lagi itu Kalau dilihat dari Sosial medianya juga Jadi Kalau misalnya Contohnya Facebook Twitter Buat temen-temen mungkin udah tau Kalau Facebook Twitter Instagram Snapchat Dan beberapa sosial medianya Itu kita gak bisa akses Di Cina Dan Karena kita gak bisa akses di Cina Karena Menurut pemerintah Rakyat Tiongkok sendiri Gak boleh Suka Sama Budaya luar Mereka harus belajar Suka dengan Budaya mereka sendiri Karena sebenernya gampang mas Kalau Biasanya kalau di Tiongkok sendiri Dengan populasi Kalau gak salah 1 miliar Itu Kalau Mereka bisa dapetin 1 miliar itu Semuanya suka dengan produk lokal Suka dengan film-film lokal Suka dengan Produk-produk lokal Contohnya aplikasi-aplikasi lokal Itu akan lebih Gampang Buat mereka Istilahnya Apa namanya Sock power untuk menikahkan Sock power mereka Jadi Facebook Twitter itu gak bisa dibuka Dan mereka Sebagai gantinya mereka punya tandingan ya mas Dan juga Iza Kalau di Facebook Di Cina Itu ada namanya Weibo Weibo.com Kalau di Twitter Kalau gak salah QQ juga bisa kayak Twitter ya Iza ya Iya bisa bisa Dan Kalau buat Social media yang buat chatting Yang kayak line Whatsapp Yang biasa dipakai di dunia Tiongkok itu punya yang namanya Weisin Atau mungkin lebih dikenal dengan WeChat Sebelum aku ke Cina Aku juga gak tau ternyata Kalau misalnya WeChat itu Ternyata cukup mutakhir Dan juga cukup Apa ya Istilahnya Lumayan lah Contohnya yang salah satu yang Oke banget dari WeChat tuh Dia bisa Conference call Sembilan orang Yang line Soal aku juga gak bisa Bisanya kan satu-satu Whatsapp juga Cuman bisa Whatsapp call Satu Dan juga bisa Kita bisa Kirim Kayak dokumen Atau PPT Atau juga PDF Untuk bisa diakses di WeChat Jadi sangat praktis sebenernya Dan poinnya adalah Cina Itu sangat Protektif untuk Industri kreatif mereka Jadi mereka sangat-sangat melindungi Industri kreatif mereka Supaya Gak kalah Dengan Industri kreatif luar Jadi yang tadi aku bilang Sensor cipnya tuh bener-bener tinggi banget Dan satu lagi Ada juga yang menarik tuh Contohnya kayak WeChat Jadi WeChat itu kita bisa post yang namanya post moment Di kayak Di timeline WeChat kita Dan ternyata Cina itu punya satu badan khusus yang Ngecek dan juga Memfilter Kata-kata apa yang pantas Untuk dimasukkan di WeChat Atau di Weibo Kata-kata apa yang gak pantas Jadi misalnya gini Jadi misalnya ada orang Post tentang Politik Cina Oh politik Cina misalnya Politik Cina Yang komunis Sudah membuat kita Tertutup dari luar Misalnya kayak gitu Bisa Kepos Bisa lihat Tapi selama beberapa detik kemudian Ada aja pasti entah itu ilang Atau sebutnya gak bisa Pokoknya entah gimana Post itu gak ada mas Tiba-tiba Tiba-tiba ilang aja Gak bisa akses lagi Kayak gitu Kira-kira kalau disini tuh Kayak gitu Sampai kuat banget Tapi itu nyambung ya Nyambung ya Nyambung ya Gak gue nyambung boleh gak? Boleh Jadi Gue lagi Saya nyambung ya Jadi Itu Gak Gak lah Kita berbahasa Indonesianya baik dan benar Jadi Begini Belajar dari Bagaimana Cara Bagaimana Cara Cina Atau pemerintah Cina itu kemudian Memprotek sedemikian kuat Rakyatnya Kalau kita bilang kan Tadi ada yang bilang di chatbox ya Cinta produk lokal Artinya kan pemerintah Cina boleh dibilang Memaksa orang Cina Untuk mencintai produk lokalnya Betul Dan gue bilang tadi juga Cinta itu bisa membutakan Ya memang Cinta bisa membutakan kita Dan pemerintah Cina memaksa rakyatnya buta Anda harus mencintai Menggunakan produk lokal Nah ini menarik sebenarnya Kadangkala kita perlu melakukan sesuatu yang Mungkin orang lihat Oh buta itu kan gak baik, memaksa itu kan baik Overprotective itu gak baik Tapi sebenarnya ada Pesan-pesan moral yang harus kita ambil dari situ Belajar, kita dikirim Belajar keluarkan, kita harus bisa menggali ya Kondisi kayak gini Tapi kenapa mereka bisa lebih baik Di beberapa sisi daripada kita Karena dengan overprotective Dengan membutakan tadi Harusnya produk lokal Itu kan menimbulkan keterbatasan yang amat sangat Betul Dan sebenarnya kata kreatif itu bersaudara Kembar siam sama namanya keterbatasan Betul Saya ngomongnya jadi filosofis banget ya Saya setuju Saya setuju Saya setuju Betul Oke Saya kalau Kalau ngajar ke mahasiswa bilang begini Anda kalau saya tinggal di Kataklah Sorry sebut Maret ya Indomaret atau Famart Saya kunci kamu semalaman di situ Selama Sorry bukan semalaman Tiga hari kamu di situ Gak boleh keluar Gak boleh kemana-mana Dan kamu masih hidup Apakah kamu kreatif? Oh enggak Karena kamu melimpah di situ Ada bahan makanan apapun Gitu kan Tapi kalau anda bisa hidup Survive di hutan Tiga hari Tiga malam Maka kamu akan dibilang kreatif Gitu kan Kamu akan dibilang Orang yang kreatif bisa survive Bisa bertahan memahalkan apa-apa Yang tidak ada Seharusnya Yang harusnya ada Enggak ada maksudnya Jadi kita belajar dari Cina Bagian overprotectivenya Sebenarnya kadang-kadang Kadang-kadang orang Indonesia itu kan Apa ya Bawel Apa ya Bawel Bukan Bawel ya Batasan-batasan dibuat oleh pemerintah Atau apapun Ya kita kan dengan ini kan Kita berharapkan bisa share Kepada sobat BPI dunia yang lain Bahwa Kebijakan yang negatif itu Kalau kita ambil Sisi positifnya Kebetulan karena kita bahas kreatifitas Semakin protektif pemerintah Cina Ternyata tidak membuktikan bahwa Masyarakat atau orang Cina Kreatifitasnya mati Betul Malah semakin kreatif Betul Nyambung ya Mas Boleh ya Bener kata Mas Kreatifitas itu berhubungan dengan Keterbatasan ya Mas Jadi semakin Terbatas ya Akses kita Itu membuat kita semakin Mengeksplor Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk Keluar dari keterbatasan itu Bener ya Mas Kira-kira begitu Mas Betul Nah betul makanya Kalau menurut aku juga sendiri Di Cina sendiri dengan Di censorship itu tinggi Semuanya diawasin itu Istilahnya meng-encourage Pelaku-pelaku industri kreatif yang di Cina Untuk berkarya Mas Jadi Film-film mereka Udah mulai Apa ya Istilahnya Mereka makin terdesak Kok gue gak bisa nikmatin Entertainmentnya luar Kalau gitu mendingan gimana caranya Supaya Gue bisa tetep nikmatin Gue bikin aja Gitu istilahnya Mas Jadi Muncul lah Kayak film-film menarik Yang sampai Diakui dunia Kayak contohnya dulu tuh Pernah ada Red Clif 1 Red Clif 2 Itu kan cukup Cukup diakui dunia Terus Kalau misalnya di sosial media Yang tadi Yang aku udah bilang Dengan dibatasinya Facebook Dengan dibatasinya Twitter Masyarakat Gak bisa berekspresi dong Di sosial media Untuk mengeluarkan pendapatnya Makanya dibikin lah Weibo Dan juga Itu kan swasta Mas Memaksa Pelaku-pelaku industri kreatif Aplikasi Dan juga teknologi Juga masuk Mas Di institut kreatif ya Salah satu subsektor kita Itu memaksa mereka untuk Kayaknya gue harus bikin sesuatu nih Kayaknya gue harus Berkontribusi untuk negara gue nih Itu Soalnya Nasionalismenya Masyarakat Cina juga tinggi Mas Itu Bener Bener Saya setuju Aku nambahin lagi Aku ada yang lupa Maaf SS Iza nih Aku ada yang lupa Tadi kan Mas Reh udah saya Saya minta Jelasin Cina Aku kok belum jelasin Taiwan ya Saya bisa dipecat Sampai P.I.Taiwan Nah iya Betul Di Taiwan gimana tuh Di Taiwan Sebenernya sih Karena Menduhulukan Saudara tua kan Taiwan tuh Kalau ngomong sama orang Cina Emang agak-agak Gitu ya Sopan dikit Karena kita Perasaan bagian dari Cina Nah ini Masalah Taiwan Masalah Taiwan tuh Begini ya Saya belajar Sesuatu yang Membuka mata saya Tentang Taiwan Saya merasa gak salah Belajar ke Taiwan Tentang industri kreatif Meskipun ada banyak Termasuk dosen Temen tanya Kenapa Anda datang ke Taiwan Saya awalnya juga bingung ya Kenapa mereka tanya gitu Akhirnya saya temukan Jawaban kreatif Ya Why you came to Taiwan Aku jawab ya Why not Gitu ya Mereka bingung Kok jawabnya gini Ya karena Gini Di Taiwan itu Anak-anak seni disini Bukan gak boleh Tapi mereka diarahkan Untuk bikin sesuatu Itu tidak dimulai dari digital Bahkan kalau perlu Tidak dipresentasikan secara digital Seni ya Kita ngomong seni Desain grafis disini Itu Mereka berkutapnya Desain itu sama ini Kayu Batu Keramik Apalagi ya Bambu Yang itu Dipakai sebagai bahan dasar Memang anak-anak desain grafis Tapi Kerjanya Katakanlah misalnya Dia mau bikin satu promosi produk Dia mau bikin apapun Tapi Semuanya itu Arahnya ke bahan dasar Yang tadi aku sebutin Harus berhubungan sama itu Itu kan pembatasan ya Pembatasan Mungkin kalau aku dulu Jaman kuliah Udah ngomong Wah ini dosen Kenapa sih Kan kita sekarang Lagi bahas animasi Bosen lah Saya bahas yang itu Bosen saya bahas tentang material-material Yang Yang udah konvensional Tapi ternyata Itu muncul sebagai produk utama yang diangkat Itu Taiwan Jadi mereka Mereka hidup dengan Dengan Benda-benda itu Mereka bukan hanya menjadikan itu sebagai Aksesoris Sebagai pemanis Bahwa mereka menghargai budayanya Enggak Tapi mereka memang Membiasakan diri Ya kayak tadi Cina Harus membiasakan diri dengan produknya Mereka membiasakan diri dengan konten Lokalnya Itu Itulah yang anda pakai Dan dari situ Saya ngeliat Saya sempat ngobrol Dengan dosen saya disini Kalau di kita Mahasiswa itu kan Berlama-lama Di lab komputer Akan komplain Kalau jumlah komputernya itu Enggak berbanding Sama jumlah mahasiswa Kalau disini enggak Disini itu Mahasiswanya lebih sibuk Di lab Lab Workshop Semacam Lab patung Apa ya Studio patung Studio lukis Studio Kayu Atau apapun Meskipun dia Mahasiswa desain grafis Tapi mereka Banyak yang berkutat disitu Ini sesuatu yang menurut aku Apa ya Luar biasa Dan dari Mahasiswa-mahasiswa Yang diproses dengan Keadaan semacam itulah Kemudian itu kan Begitu mereka lulus Mewarnai industri kreatif Di Taiwan otomatis Dengan spirit yang udah mereka bawa Terbiasa bekerja dengan itu Maka gak heran Kalau Pada waktu aku melihat pameran produk kreatifnya Benda-benda yang tadi aku sebutin Itu benar-benar mendominasi Mainan dari kayu itu Mulai dari A sampai Z Itu benar-benar yang dieksplore Paper art Paper art Entah itu berupa buku yang Pop up Apa Di pop up gitu ya Dibuka bisa berbentuk macam-macam Terus kartu ucapan Apa yang Cutting papernya Itu benar-benar berkembang Luar biasa Dan mereka gak menjadikan itu Sebagai yang Luar biasa banget Mereka udah biasa Apa ya istilahnya Itu sesuatu yang biasa disini Karena kita setiap hari hidup dengan itu Itu bahan kita Ini Satu masukan buat Aku pribadi ya Di Indonesia kayaknya Kita masih Ya suka batik Tapi kita Ya suka Sekedar suka Peduli Tapi gak pernah Kemudian benar-benar Menggunakan batik Untuk yang Kita pelajari dengan benar Canting Kalau kita lihat canting Canting itu apa ya Alat batik itu ya Itu dari dulu sampai sekarang Ya dibiarkan begitu Artinya dibiarkan begitu Itu Saya kemarin beli oleh-oleh canting Buat teman-teman di Taiwan Saya tuh malu ngasihnya Karena Sangat-sangat tradisional Canting kita Mereka tanya Orang-orang tanya Kamu gak punya canting yang dari plastik Kamu gak punya canting yang Apa Kayaknya gak dikemas gitu kan Ya gitu aja Cantingnya gitu kan Kayu Yang sekedar Ujungnya seng diikat Pakai kawat tembaga Sementara mereka Budaya chopstick Budaya apa Pakai Si Sumpit Karena itu bagian dari budaya mereka Sumpit disini kan Dikembangkan berbagai macam bentuk Mau yang buat anak-anak Jadi ada Mau yang plastik ada Karena itu alat mereka Dan alat itu dikembangkan Kalau kita ngomong Batik Begitu bawa cantingnya Teman gue Sedikit Wah Begini ya canting Gitu sih ya Oke oke Jadi itu ya Sobat TVI tadi Tentang industri kreatif Di negara-negara lain Dari Tiongkok Dari Taiwan Dan beberapa negara lainnya Yang kita bahas di segmen Tadi Tapi Makanya seru lagi ya Sobat TVI Topik bahasan kita malam hari ini Dan masih akan bertambah seru lagi Karena Kita akan kembali lagi Setelah ini Tapi sebelumnya Kita puterin dulu ya Lagu Sambil Sobat TVI Istirahat dulu Sebentar Mungkin ada yang mau Ambil Jajat Atau mau Minum air dulu Boleh Kita dengerin dulu Ini ada lagu dari Rizky Febyat Kesempurnaan Cinta Dan Trio Lestari Nur Lela Jangan kemana-mana Stay tuned terus Terima kasih telah menonton Tingkatkan Tingkatkan kesejahteraan rakyat Dengan pengetahuan dini Akan gizi dan tangan Bersama Radio PPI Dunia Suara Anak Mensa Satu Cinta Satu Indonesia Masih ditemenin Sama Sobat Siar Iza Dari Tiongkok Dalam program spesial Malam hari ini Diskusi online Halo ASEAN Dengan topik Aktualisasi industri Kreatif Indonesia Dan Iza Masih ditemenin Sama Mas Aji Dan Mas Ray Dari Taiwan Dan Tiongkok Sobat TVI Nah Kalau tadi Kita udah bahas tentang Industri kreatif Di Indonesia Bagaimana Perkembangannya Dan Gimana kita berkaca Ke negara-negara lain Di segmen Sekarang ini Kita akan membahas Tentang Strategi Para pelaku Industri kreatif Dalam melakukan Pemasaran Jadi Marketing Strateginya Gimana Nah Mungkin bisa Dimulai Dari Mas Aji Dulu ya Dari bidang animasi Gimana Strategi Oke Oke Jadi Jadi Animasi Aku mulainya Dari hal-hal yang Pernah aku alamin ya Baik pengalaman pribadi Atau dari teman Karena Ada yang menarik Sebenarnya Pada waktu Jadi gini Teman-teman Kalau coba Browsing ya Namanya Ardian Shaf Ardian Shaf Dia Akhir-akhir ini Sering diliput Sama media Nasional Elektronik Atau cetak Ardian Shaf Itu dia Orangnya di Tulungagung Posisinya Sampai ketika ini Dia masih di Tulungagung Namanya Desar Jotangan Kalau gak salah Dia teman adik Kelas kuliah Dia itu Salah satu Artis Atau Istilahnya itu Pensiller Jadi orang yang Gambar pakai pensil Dan dari karya itu Diproses Lebih lanjut Jadi komik gitu ya Di komik Dunia komik Namanya pensiller Nanti ada lagi Inker Ada colorist Dan seterusnya Jadi kalau disana Komik kan Di Apa Di pecah-pecah Profesinya Dia itu Pensiller Yang dia itu Kerjanya di Desa Renjotangan Desa Bener-bener Desa Dia gak pernah Keluar negeri Ketempat Orang yang Bayar dia Tapi dia itu Pensillernya Terakhir Yang saya tahu sih ya Mungkin udah pindah Dia itu DC komik DC komik itu Sayangannya Marvel ya Yang Marvel itu kan Yang produksi Spiderman Dan segala macem Kalau disitu Yang produksi Superman Batman Kalau gak salah Dia udah pindah ke Marvel Atau apa Aku juga lupa Tapi karena dia Sempat juga Gambar X-Men Series Bagaimana Orang Direjotangan Bisa Dapat duit Banyak Duitnya Jadi dari Satu Gambar Ukuran A4 Eh sorry Dia gambarnya itu Per A4 Itu dia Dapat duit Sekitar 10 tahun yang lalu Dia dapat duit 250 US Dollar Per A4 Dan dia Setiap Satu episode Setiap Satu series Dia harus produksi 24 Gambar Ukuran A4 Dia bisa Selesaikan Satu Minggu Jadi 24 x 250 US Berapa duit Dan dia Cukup kerja Di desa Ya Kebanyakan Mungkin Story yang Aku tadi Mulai juga Nanti akan Nyambung kere Mereka Memanfaatin Internet Jadi Industri Kreatif Dari dulu Mereka juga Sudah pakai Internet Nanti akan Lebih berkembang Lagi Tapi mereka Sudah pakai Internet Dan Strateginya Tidak perlu Yang muluk Karena Di industri Kreatif Mereka Beli Kreatifitas Kita Tidak peduli Kita Siapa Tidak peduli Ijazah Kita Apa Tidak peduli Kamu Dimana Bahkan Skill anda Baik Kreatifitas Anda Itu memang Punya Nilai Jual Akan Dibeli Nah Si Temen saya Ardian Saka Akan Tadi itu Cukup pakai Internet Dia waktu itu Pasang Di Devian Art Eh Apa ya Namanya Benar ya Social Media Atau Portal Yang Khusus Devian Art Nampangin Masang karya-karya Dia hanya Dari situ Kemudian Chatting Sama Orang-orang Yang Paket Sama Bisnis Ini Sebenarnya Ditelepon Dan lucunya Waktu ditelepon Karena dia Tidak bisa Bahasa Inggris Tidak bagus Dan Dapat Akhirnya Kontrak Kontrak Ekklusif Sekarang Dia Sudah Dikontrak Ekklusif Untuk Jadi Pencilernya Industri Komik Dunia Bahkan Dan Yang Waktu itu Dia harus Produksinya Kemalang Dulu Dari Tulungagung Waktu Sekitar 2000 Masih Belum Banyak Warnet Yang High Speed Apa Kecepatannya Tinggi Terus Tidak Nyediain Scanner Dia harus Kemalang Tiap Minggu Sekedar Seperti itu Tapi Itu Salah Satu Cara Dia Memarketingkan Dirinya Hanya Pasang Karya Online Ada Orang Di Luar Sana Tertarik Terjadilah Bisnis Sampai Sekarang Nah Yang Kedua Ini Contoh Yang Di Real Animasi Itu Juga Sebenarnya Tidak Muluk Muluk Juga Cara Cara Marketing Jadi Saya Itu Pernah Diundang Ke Jogja Saya Ngapain Di Jogja Ada Orang Malaysia Investor Ngomongin Tentang Bisnis Animasi Saya Datang Ke Jogja Ternyata Pertemuan Itu Bukan Yang pertama Kali Dikelar Itu Pertemuan Bulanan Para Kreator Animasi Jogja Dan Waktu Itu Karena Saya Diajak Saya Yang Dari Marang Satu-satunya Itu Setiap Bulan Dikumpulin Sama Orang Pemilik Studio Animasi Di Malaysia Namanya Saya Lupa Dia Datang Dia Disitu Tawarin Project Jadi Kayak Semacam Tender Project Kecil Tapi Dibilang Kecil Kecil Tidak Juga Karena Perputaran Omset Lumayan Jadi Dia Oke Di Malaysia Sekarang Kita Dato Project Ini 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 Teman Di Jogja Siapa Yang Bisa Jadi Kerjaan Yang Datang Kita Nah Itu Terjadi Ternyata Setelah Lagi Lagi Begitu Karya Kita Pasang Begitu Karya Kita Memperkenalkan Karya Kita Ini Maka Dengan Sendirinya Pekerjaan Yang Datang Kita Jadi Marketing Kalau Yang Real Memang Benar Benar Skillnya Bagus Just Like That Gak Perlu Yang Ribet Jadi Yang Case Yang Aku Alamin Mungkin Case Yang Lain Ray Disana Betul Menangkapi Yang Tadi Mas Ajino Ngomong Betul Emang Kalau Untuk Pelaku Industri Kalau Emang Kita Punya Kualitas Yang Mumpuni Biasanya Kerjaan Datang Sendiri Kalau Aku Sendiri Aku Sendiri Di Jakarta Itu MC Berarti Masuk Ke Seni Pertunjukan Dan Teman Youtuber Yang Lain Biasanya Kita Pelaku Industri MC Entah Atau Big Boxer Yang Berdiri Bidang Musik Segala Macem Kita Jual Jasa Kita Tadi Mas Jual Produk Mas Memakikan Produk Kalau Kita Menjual Jasa Dan Biasanya Cara Yang Paling Gampang Paling Gak Makan Biaya Itu Kita Mempromosikan Karya Karya Kita Yang Melalui Simple Entah Lewat Youtube Instagram Atau Mungkin Blog Seperti Radisedika Segala Macem Itu Yang Sebenarnya Gratis Cuma Tinggal Bikin Blog Segala Macem Nanti Baru Nanti Kita Promosi Kita Berekspresi Cerita-cerita Kita Dan Segala Macem Kalau Misalnya Aku Dulu Aku Juga Bikin Video Kayak Skepsa Comedy Di Instagram Ku Juga Dan Ketika Kita Sudah Mempromosikan Karya Di Situ Maka Nanti Orang Mulai Makin Aware Sama Kita Oh Renaldo Disini Misalnya Contohnya Yang Lagi Naik Down Sekarang Mungkin Candel Oh Candel Lo Segala Macem Maka Dengan Kita Taruh Contact Person Di Segala Macem Nanti Kerjaan Itu Akan Datang Sendiri Kalau Misalnya Ada Orang Butuh MC Segala Macem Butuh Pegisi Di acara Misalnya Di musik Juga Mereka Bisa Cari Kita Banyak Platform Social media Yang Bisa Kita Gunain Kalau Misalnya Di musik Contohnya Kalau Di musik Itu Biasanya Kalau Emang Butuh Video Juga Musik Bisa Pake Youtube Kalau Misalnya Cuman Suara Lagu Itu Ada Yang Namanya Suncloud .com Itu Kita Bisa Berekspresi Kita Bisa Rekam Apa Namanya Lagu Lagu Kita Kita Bisa Bermanage Dan Kayak Gitu Terus Yang Kedua Setelah Social media Itu Ambil Contoh Dari Yang Punya Ini Rada Oke Sorry Yang Kedua Itu Adalah Kolaborasi Strategi Pemasaran Kita Jadi Biasanya Dengan Berkolaborasi Dengan Sesama Youtuber Dengan Sesama Musisi Kita Bisa Menambah Popularitas Dan Juga Tentunya Nambahin Banyak Job Jadi Contohnya Kalau Misalnya Instagram Kita Indofitgram Nah Di Indofitgram Itu Mungkin Teman-teman Juga Ada Yang Pernah Dengar Indofitgram Itu Followernya Lumayan Banyak Itu Ada 2,4 Juta Follower Dan Biasanya Pelaku-pelaku Industri Kreatif Yang Berkecimpung Di Bidang Video Ini Kita Suka Ngumpul Barang Kita Ngobrol Barang Berbagi Gimana Caranya Ngedit Video Ada Yang Baik Atau Bikin Video Pendek Pendek Di Youtube Segala Macem Kita Akan Kolaborasi Dan Ketika Kita Berkolaborasi Ini Sebenarnya Saling Kayak Apa Istilahnya Simbiosis Mutualisme Juga Jadi Buat Kita Yang Mungkin Baru Untuk Beberapa Video Maker Yang Baru Itu Pasti Akan Dibantu Sama Yang Udah Rada Lama Dan Biasanya Kalau Di Youtube Itu Kita Bisa Lihat Mungkin Bisa Buka Channel Orang Disamping Ada Ada Related Channel Disitu Biasanya Kita Saling Membantu Oke Gue Teman Nama Dia Maka Gue Taruh Dan Itu Otomatis Membuat Orang Oh Ini Ada Misalnya Buka Channel Oh Disini Ada Georgius Rai Kalau Misalnya Aku Pakai Nama Georgius Rai Di Sosial Media Maka Lihat 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 Lagi Dan Lalu Biasanya Lagi Untuk Mempromosikan Diri Kita Itu Biasanya Kita Bisa Contoh Ambil Di Youtube Kita Banyak Terlibat Di Diskusi Komen 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 Video Tersebut Jadi Kalau Di Youtube Itu Ketika Seseorang Posting Video Bisa Komen Komen Itu Banyak Nah Dengan Kita Komen Sesuatu Dan Biasanya Yang Efektif Kalau Yang Bikin Video Itu Kenal Lama Kita Pastinya Dibalas Ketika Kita Dibalas Lama Yang Bikin Video Itu Maka Itu Akan Ya Itu Karena Mungkin Naturnya Orang Indonesia Kepo Ya Mungkin Suka Pengen Ingin Taunya Sangat Kuat Banget Jadi Jangan Kita Berkolaborasi Jangan Kita Sering Ketemu Kita Bikin Video Bareng Segala Macem Atau Mungkin Kalau Biasanya Suka Duet Segala Macem Begitu Itu Akan Bikin Kita Makin Dikenal Contoh Lagi Di Film Indonesia Baru Ini Raditya Dika Ngeluarin Film Yang Judulnya Single Pasti Temen Sudah Tau Semua Dan Juga Ernest Rakasa Ernest Rakasa Itu Senap Senap Komedian Indonesia Dia Juga Ngeluarin Film Yang Namanya Ngenes Dan Kalau Di Film Itu Ada Istilah Yang Namanya Bankable Stars Bank Bank Bankable Start Bankable Start Itu Itu Adalah Aktor Yang Kalau Cuma Sekedar Muncul Aja Di Film Itu Bisa Bikin Bisa Ngejamin Masuk Box Office Nah Radisedica Bankable Stars Bankable Stars Bankable Stars Nah Kalau Di Radisedica Contoh Contohnya Oke Bukan di Film Single Di film Single Rada Beda Di Film Yang Sebelum Dia Banyak Ambil Stand-up Komedian Yang Pernah Tampil Di Suci Stand-up Komedian Indonesia Itu Acara Di Kompas TV Itu Kompetisi Komedi Yang Dia Jurinya Jadi Dia Banyak Ambil Stand-up Komedian Stand-up Komedian Dari Situ Yang Istilahnya Artis Baru Tapi Orang Kenal Dan Setiap Artis Setiap Stand-up Komedian Punya Fans Loyalnya Masing-masing Jadi 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 Dengan Dia Jadi Dengan Dia Muncul Kayak Satu Scene Dua Scene Tapi Karena Di Namanya Ada Tulis Gitu Ini Dan Juga Pasti Artis Tersebut Dia Pasti Bakal Promosi Di Social Media Pasti Fans Fans Loyalnya Bakal Entah Secara Tidak Sadar Dia Bakal Nonton Terus Balik Ayo Jadi Ingat Apa Ini Yang Dipakai Waktu Star Wars Pake Si Artis Indonesia Di Star Wars Yang Baru Si Si Yaya Sama Oh Ya Itu Dipakai Buat Ngemancing Kita Sebagai Penonton Di Indonesia Betul Yang Paling Gencar Yang Paling Gencar Mas Itu Kalau Misalnya Yang Kita Sadar Di Entah Iron Man Berapa Kalau Iron Man Tiga Apa Iron Man Berapa Itu Ada Artis Cina Mas Kalau Gak Salah Si Fan Ping Ting Tampil Cuman Satu Si Entah Jadi Dokter Atau Jadi Apa Cuman Gak Nampil 5 Menit Tampil Orang Cina Betul Mereka Terlibat Itu Yang Namanya Bang Ke Bell Stars Jadi Jadi Dengan Ada Dia Kakek Cina Ternasat Oh Ada Artis Indonesia Kayak Contohnya Lagi Mas Joe Taslim Iza Juga Pernah Dengar Yang Dia Main Fast and Furious Fast and Furious Nah Itu Juga Cuman Sebenarnya Gak Banyak Sini Walaupun Ada Beberapa Yang Dia Emang Berdialog Tapi Dengan Cuman Dia Hadir Pasti Media Indonesia Gencar Don Joe Taslim Artis Indonesia Main Hollywood Itu Bikin Kita Tapi Kenapa Joe Taslim Yang Diminta Karena Dia Habis Naik Down Habis Main The Raid Mas Maksudnya Kenapa Nggak Aku Canda Menarik Karena Aku Baru Denger Bankable Artis Baru Denger Tapi Benar Juga Terus Terus Kalau Misalnya Strategi Yang Lain Yang Aku Nangkep Yang Dari Radita Dika Dan Juga Ernest Pak Itu Dia Mencoba Ngajak Kolaborasi Artis Artis Yang Baru Naik Down Kalau Misalnya Kalangan Anak Muda Youtuber Instagramer Itu Lagi Mulai Mendapat Perhatian Kalau Di Filmnya Single Film Rated Dika Itu Dia Ngajak Main Chandra Leo Chandra Itu Di Instagram Followernya Juga Hampir 1 Juta Berarti Dia Udah Bisa Ngamanin Kira Kira Setengah 500 Ribu Orang Follower Si Chandra Bakal Nonton Belum Ditambah Sama Beberapa Bankable Bankable Star Yang Lain Gitu Jadi Dia Nyari Ini Bukan Bankable Soalnya Yang Chandra Ini Sata Permain Utamanya Ini Udah Gak Bankable Lagi Jadi Dia Biasanya Ngambil Artis Artis Muda Yang Naik Down Yang Biasanya Di Maha Artis 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 Yang Udah Terkenal Gitu Karena Sama Sama Lagi Buntualisme Mas Dan Iza Si Chandra Artis Baru Ini Butuh Terkenal Butuh Dia Pengen Kerana Yang Lebih Tinggi Sedang Radit Dia Butuh Kepopuleran Dan Juga Follow Chandra Gitu Istilahnya Buat Main Di Film Dia Untuk Nambah Daya Tariknya Berarti Secara Otomatis Chandra Gak Bisa Minta Lebih Tinggi Karena Dia Butuh Gitu Istilahnya Jadi Mungkin Untuk Awal Ini Bayangannya Gak Terlalu Mahal Dan Kalau Di Ngenes Itu Film Ernest Prakasa Itu Yang Dipakai Artis Yang Baru Naik Down Itu Namanya Kevin Anggara Jadi Kevin Anggara Ini Adalah Blogger Ini Aku Cukup Tagu Karena Dia Dia Baru Kuliah Mas Dan Dia Baru Masuk Kuliah Ke UMN Tapi Dia Udah Bisa Ngasil Dua Buku Dan Di Youtube Kalau Ngasalah Subscriber Hampir 300 Ribu Yang Kalau Di Dunia Mungkin Kalah Banyak Karena Di Dunia Jutaan Jutaan Tapi Kalau Di Indonesia 300 Ribu Udah Termasuk 10 Besarlah Youtuber Yang Subscriber Paling Banyak Nah Enes Prakasa Pake Kevin Anggara Untuk Main Film Dia Dan Di Instagram Follower Dia Udah Bisa Garanti 50% Fans Kevin Anggara Bakal Dateng Dan Juga Pasti Bakal Nonton Terus Ernest Juga Pake Mungkin Mas Pernah Dengar Gaya Di Overtune Band Baru Di Overtune Nah Ini Satunya Sampai Itu Pernah Nge-cover Band Lagu Band Luar Ya Benar Benar Dia Saya Hikmin Tunggu Si Overtune Ini Dia Dia Mereka Lulusan X-Factor Indonesia Oh Ya Benar Betul Di Overtune Ini Udah Punya Fans Loyal Tapi Mereka Pasti Mau Naik Ke Rana Yang Lebih Tinggi Dimana Mereka Dikenal Di Indonesia Dan Satu-satunya Cara Kalau Kita Mau Dikenal Seluruh Masyarakat Indonesia Itu Lewat TV Karena Kalau Cuma Lewat Internet Youtube Instagram Biasanya Youtube Dan Instagram Itu Meng Cover Kalangan Kalangan Middle Up Middle Ke Atas Sedangkan Middle Ke Bawah Mereka Gak Punyinya Ake Ada Handphone Tapi Gak Terlalu Bermain Dengan Social Media Makanya Satu-satunya Cara Untuk Naik Rana Lebih Tinggi Itu Lewat TV Makanya Convertune Butuh Popularitas Sedangkan Ernest Karena Dia Film Pertama Dia Dia Butuh Apa Yang Fresh Tapi Gak Gitu Costi Gak Gak Mas Sagi Menarik Sekali Sobat TV Jadi Kesimpulannya Tadi Dari Mas Rating Kesimpulannya Adalah Cara Pemasarannya Tadi Bisa Pakai Platform Social Media Bisa Pakai Kolaborasi Dan Bisa Pakai Bankable Yang Iza Jumlah Dengan Malam Hari Ini Kita Rehat Dulu Dengarin Lagu Dari The Overtune Yang Tadi Dibahas Saya Perlindung Seolah Delakunya Tulus Gajah Jangan Kemana Mana Tetap Di Radio PT Ini Suara Anak Bersar Satu Cinta Satu Indonesia You're Listening To The Best Radio Stay Tune And Enjoy Show Radio 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 PT Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Masih bersama Sobat Share Iza Dari Tiongkok Yang Ditemani Mas Aji Dari Taiwan Dan Mas Ray Dari Tiongkok Juga Dalam Program Diskusi Online Halo Aseania Dengan Tema Kita Pada Malam Hari Ini Aktualisasi Industri Kreatif Indonesia Dan Tadi Kita Sudah Diskusi Seru Banget On Air Of Air Diskusi Dan Gak Ada Habisnya Kayaknya Kalau Mau Dibahas Tapi Di Segmen Kali Ini Kita Lanjutkan Kembali Kali Ini Kita Akan Membahas Tentang Peran Penting Pemerintah Dalam Perkembangan Dan Kemajuan Pelaku Industri Kreatif Nah Mulai Dari Mas Ray Dulu Kali Gimana Pendapatnya Mas Tentang Peran Boleh Boleh Kalau Yang Aku Tahu Yang Tadi Aku Cempat Ngomong Mas Aji Mungkin Mas Aji Bisa Ngomong Lebih Dalamnya Lagi Pemerintah Sendiri Di Jamannya Presiden Jokowi Presiden Jokowi Kamilat Barunya Sudah Membentuk Satu Badan Institusi Yang Sedikat Dengan Menteri Itu Namanya Badan Ekonomi Kreatif Nah Itu Khususus Menaungi Pelaku Pelaku Institusi Kreatif Yang Ada Indonesia Nah Ini Merupakan Langkah Yang Baru Karena Sebelum Sebelumnya Ekonomi Kreatif Ini Digabung Dengan Kalau Nggak Salah Kementerian Parwisata Jadi Nggak 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 Istilahnya Nggak Spesifik Tapi Di Kabinet Yang Baru Ini Presiden Jokowi Memisah Jadi Bentuk Badan Ekonomi Kreatif Yang Dikepalai Oleh Triawan Munaf Nah Aku Aku juga Baru Tahu Iza Dan Mas Aji Triawan Munaf Ini Ternyata Emang Dia Ini Diambil Dari Kalangan Profesional Jadi Bukan Sempet Sudah Terjun Kepolitik Tapi Dia Ini Kalangan Profesional Karena Dia Ini Musisi Dulu Musisi Band rock Si Triawan Munaf Ini Dan Sadar Nggak Mas Aji Atau Iza Munaf Ini Namanya Mirip Siapa Serina Iya Bener Ternyata Triawan Munaf Ini Itu Ayahnya Si Arina Munaf Jadi Emang Kalau dipikir Masuk akal Juga Emang Berkecimpung Di Bidang Musik Nah Emang Kalau dipikir Di sisi Politik Lagi Presiden Jokowi Udah Mulai Maksudnya Apa Istilahnya Memenuhi Janjinya Kalau Nanti Kalangan Menteri Menteri Itu Nggak Cuma Dari Kalangan Politikus Politikus Yang Punya Kepentingan Tapi Juga Dari Kalangan Profesional Yang Emang Mengerti Bidangnya Terus Beberapa Langkah Dari Badan Ekonomi Kreatif Ini Sendiri Yang Dikepala Oleh Triana Munaf Ini Salah Satunya Yang Sudah Mulai Ada Program Aksinya Itu Salah Satunya Adalah Kerjasama Dengan Korea Jadi Korea Yang Tadi Mas Sudah Singgung Juga Emang Industri Kreatif Korea Ini Emang Lagi Bener Bener Night Down Rising Star Tadi Namanya Itu Adalah Istilahnya Korean Wave Jadi Selama Beberapa Tahun Ini K-pop Boy Band Korea Drama Korea Terus Variety Show Korea Contohnya Kalau Mungkin Teman Tahu Itu Running Man Itu Sekarang Lagi Mendunia Banget Jadi Di mata Dunia Korea Punya Entertainment Itu Sangat Diakui Karena Orang-orang Di Amerika Australia Bahkan Nonton Drama Korea Juga Running Man Kita Tahu Dari Mana Tahu Dari Contohnya Di Aussie Kemarin Running Man Pernah Pergi Untuk Shooting Film Dan Makanya Mungkin Indonesia Sesama Negara Asia Ingin Belajar Juga Dari Korea Ternyata Membuka Peluang Juga Untuk Berinvestasi Di bidang Industri Kreatif Khususnya Di Entertainment Seni Pertunjukan Kalau di Salah satu Subsektor Industri Kreatif Dan Salah satu Program Nyatanya Adalah Perbaharuan Memory Random Of Understanding MOU Dengan MOU Indonesia Dengan Korean Creative Content Agency Yang Ternyata Lebih Gampang Gampang Habis Itu Satu Lagi Peran Jokowi Juga Sudah Diberlebi Kesempatan Mengatakan Dia memberikan Statement Kalau Masa Depan Bangsa Indonesia Itu Ada Di Industri Kreatif Kenapa Karena Nggak Seperti Bisnis Lainnya Yang Ngacu Pada Sumber Daya Alam Kreasi Dan Inovasi Anak Bangsa Itu Nggak Akan Ada Abis Abis Karena Sumber Mereka Dari Kreatifitas Dan Inovasi Anak Anak Bangsa Ide 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 Baru Itu Nggak Akan Habis Seperti Sumber Daya Alam Terus Ya Mungkin Dari Aku Itu Dulu Yang Yang Tadi Kita Lepang Ini Mungkin Sokat PPI Tadi Dari Sempat Disinggung Aku Aku Ini Memang Dari Sisi Praktisi Saya Ada Di Komik Sama Animasi Tapi Sebenarnya Sudah Agak Lama Masuk Juga Ke Birokrasinya Dari Sisi Polisinya Ada Sedikit Keterlibatan Dan Kebetulan Begawai Negeri Sipil Yang Harus Mengabdi Kepada Negara Dan Bangsa Akhirnya Tau Juga Meskipun Memang Kondisinya Tidak Belum Ideal Sekali Apa Yang Kita Harapkan Jadi Mungkin Petanya Bukan Peta Mungkin Kondisi Pemerintah Kita Sekarang Sebenarnya Memberikan Satu Optimisme Tersendiri Pada Saat Presiden Kita Yang Ketujuh Ini Secara Intens Berikan Perhatian Terhadap Indus Kreatif Bahkan Sejak Beliau Belum Jadi Presiden Gubernur Pun Bikin Banyak Festival Dan Segala Macam Kemudian Bikin Badan Ekonomi Kreatif Yang Langsung Bertang Jamp Kada Presiden Tapi Tapi Mungkin Kalau kita Lihat historicalnya Agak Agak Makro Sedikit Ini Ngomongnya Sekarang Tidak Lagi Tadi Ada Masukan Supaya Perspektifnya Lebih Diluaskan Lagi Jadi 2000 Pada Waktu Presiden SBI Presiden Kita Waktu Itu Masih Sebagai Presiden Yang Kelima Beliau Kepilih Dua Kali Beliau Mencanangkan Bahwa Ekonomi Kreatif Adalah Masa Depan Kita Masa Depan Bangsa Indonesia Dari Situ Kemudian Ekonomi Kreatif Masuk Kementerian Perindustrian Mari Eka Pangestu Kalau Enggak Salah Menteri Waktu Itu Dan Beliau Bekerja Cukup Baik Beliau Orang Bisnis Kemudian Pak SBI Kepilih Yang Kedua Sebagai Presiden Keenam Beliau Memindahkan Ekonomi Kreatif Dari Main Perin Kemen Perin Keparekraf Dipindahkan Post Menterinya Juga Dipindahkan Bu Mare Eka Juga Pindah Keparekraf Kemudian Presiden Kita Yang Ketujuh Mencopot Ekonomi Kreatif Dari Keparekraf Membentuk Badan Sendiri Yang Kemudian Badan Ini Ternyata Juga Masih Memiliki Masalah Yang Harus Diselesaikan Harus Berpikir Sebelum Dia Mulai Bekerja Masa Yang Paling Aktual Yang Membuat Saya Pribadi Sedih Dari Kondisi Yang Terakhir Pada Saat Badan Ekonomi Kreatif Sudah Ada Profesional Sudah Dipilih Presiden Kita Begitu Gigih Dengan Istilah Bagaimana Memajukan Bisnis Industri Kreatif Ini Tapi Isu Yang Paling Akhir Yang Kita Semuanya Mungkin Sempat Ikuti Berita Indonesia Masalah Tragedi Maskot Asian Games Si Duara Siapa Namanya Maskot Asian Games Yang Diambil Dari Bentuk Burung Cendrawasi Yang Kemudian Di Komplin Keras Itu Sama Sekali Enggak Bagus Itu Enggak Kreatif Itu Enggak Punya Nilai Jual Dan Kemudian Di Apa Barulah Dilibatkan Yang Namanya Badan Ekonomi Kreatif Ini Untuk Membuat Membantu Memproses Ulang Saya Melihat Dari Sejarah Tadi Perpindahan Dari Satu Kementerian Ke Kementerian Yang Lain Kemudian Saya Terlibat Sedikit Di Penulisan SK SK KNI Itu Standar Kompetensi Kerja Yang Dijadikan Salah Satu Acuan Dalam Industri Kreatif Terutama Dalam Mempertimbangkan Atau Menghargai Skill Seseorang Untuk Bikin Dokumen Dokumen Pemerintah Tentang Kebijakan Terkait Dengan Industri Ini Saya Melihat Semuanya Itu Lagi-lagi Menurut Saya Masih Terlalu Lambat Kita Ada Dua Kata Kunci Yang Mungkin Tidak Bisa Muncul Di Masalah Konsisten Dan Komitmen Artinya Masih Banyak Inkonsistensi Pemerintah Dalam Perannya Bukan Murni Karena Kesalahan Pemerintah 100% Tidak Apalagi Sekarang Jokowi Jelas-jelas Dia Minta Ekonomi Kreatif Harus Bangkit Tapi Teman-teman Mungkin Pernah Dengar Kripple Helix Konsep Dimana Harus Ada Kerjasama Yang Sinergis Antara ABG Akademik Business and Government Bagaimana Bagaimana Dunia Perguruan Tinggi Pendidikan Tinggi Atau Dunia Pendidikan Pada Umumnya Itu Men Support Pemikiran Akademiknya Kepada Pemerintah Pemerintah Kemudian Juga Mendengar Kebutuhan Industri Dalam Membuat Polisi Sementara Dunia Bisnis Si ABG Tadi Si Apa Bisnisnya Dari Sisi Bisnis Itu Selain Menjalankan Roda Bisnisnya Juga Memberikan Feedback Kepada Pemerintah Professional Judgement Kepada Pemerintah Tentang Seharusnya Polisinya Begini Begitu Yang Objektif Sedikit Mengesampingkan Kepentingan Bisnis Yang Pragmatis Sisi lain Dia Berhubungan Dengan Akademik Dalam Artian Dia Pasti Menggunakan Lulusan Dunia Pendidikan Kita Plus Mungkin Dia Perlu Sesuatu Masukan Artinya Dari Para Praktisi Yang Ngajar Di Kampus Dan Seterusnya Sementara Dari Sisi Akademik Pun Ini Juga Memberikan Feedback Kepada Industri Tidak Hanya Berupa Lulusan Yang Baik Yang Skillful Tapi Juga Evaluasi Atau Kajian Kajian Misalnya Begini Kenapa Industri Kreatif Kita Masih Begini Aja Belum Begitu Cukup Baik Dia Bisa Menjadikan Sebagai Bagian Kajian Diteliti Di Riset Kasihkan Masukan Kepada Dunia Bisnis Anda Harusnya Begini Begitu Dan Seterusnya Kerjasama Segitiga Tadi ABG Business And Government Yang Sinergis Ini Yang Sebenarnya Masih Kurang Kita Lakukan Sehingga Pemerintah Yang Tadi Berpindah Pindah Dari Satu Pementerian Kementerian Lain Bikin Badan Kemudian Badan Sekarang Masih Bikin 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 Yang Objektif Tadi Yang Mengesampingkan Kepentingan Bisnis Pragmatis Untuk Berikan Masukan Ini Yang Masih Jadi PR Besar Bagi Kita Pemerintah Memang Kurang Berkontribusi Banyak Tapi Gak Bisa Kita Salahin Pemerintah Pemerintah Contoh Gini Saya Banyak Banyak Banyakan PNS Jadi Birokrasi Saya Agak Paham Pemerintah Tiap Tahun Nganggarin Nganggarin Banyak Untuk Industri Kreatif Kita Nah Anggaran Itu Pasti Muncul Dari Perencanaan Nah Perencanaan Siapa Yang Bikin Kadangkala Perencanaan Dibikin Oleh Orang Orang Yang Tidak Paham Substansinya Jadi Perencanaan Oke Kita Tahun Depan Harus Bikin Film Animasi Yang Bagus Dianggarin Tidak Tau Seberapa Besar Kita Tahun Depan Harus Men-support Industri Fashion Kita Anggarin Tapi Perencanaan Sekali Lagi Tidak Dibikin Tidak Dikawal Oleh Orang Orang Yang Paham Substansinya Akhirnya Dana Itu Habis Dananya Itu Banyak Tersedot Dan Keluar Tapi Kemudian Hasilnya Ya Begitu Begitu Aja Jadi Harus Dari Mana Meluruskannya Kita Belajar Aja Dari Yang Sudah Sudah Ada Dari Negara Yang Sudah Jalan Bagus At least Jangan Belajar Yang Terlalu Expert Jangan Belajar Ke Inggris Bukan Jangan Belajar Perlu Melihat Inggris Tapi Perlu Melihat Negaranya Sedang Berkembang Yang Selevel Sama Kita Taiwan Mungkin Salah Satunya Bisa Dilihat Cina Mungkin Bisalah Jadi Acua Atau Mungkin Malaysia Bisa Dilihat Dengan Ipin Upin Sebagai Case Study Bagaimana Ipin Upin Tidak Lepas Dari Pemerintah Jadi Studio Leskopat Yang Memproduksi Ipin Itu Sahabnya Milik Kesultanan Malaysia Jadi Ibarat Supir Trans Jakarta Si Produsen Film Itu Tidak Perlu Mikir Aku Besok Makan Apa Ya Ya Udah Dijamin Sama Sahab Dari Pemerintah Terus Kurang Apa Yang Mending Anda Berkarya Bagus Anda Ada Ada Subsidi Dari Pemerintah Kalau Kita Tadi Di sesi Sebelumnya Mas Ray Menceritakan Banyak Keberhasilan Marketing Secara Personal Yang Menjual Produk Personal Demikian Juga Dengan Contoh Saya Secara Personal Bangsa Kita Luar Biasa Talent Luar Biasa Kemampuan Service Luar Biasa Tapi Kehadiran Pemerintah Memang Masih Belum Cukup Optima Sebab Pemerintah Kurang Dapat Bahan Oknum Di Pemerintah Juga Kadangkala Mencari Consultant Juga Yang Kurang Komprehensif Dan Seterusnya Nah Ini Ya Dari mana Harus menuruskannya Belajari Negara Yang Memang Selepel Belajari Negara Yang Tahap Yang Memang Enggak Berbeda Dari Kita Kemudian Dari Masing-masing Akademik Business And Government Masing-masing Harus Memiliki Seorang Champion Seorang Yang Memiliki Jiwa Di Akademik Ada Orang Yang Strong Punya Visi Bahwa Harus Begini Gak Takut Berdebat Dengan Orang Industri Kadang-kala Orang Kampus Kita Itu Industri Munduk-munduk Bahasa Jawanya Apa Ya Karena Takut Industri Lebih Skillful Lebih Lebih Jago Tapi Industri Butuh Masukan Dari Kita Demikian Juga Di Industri Butuh Asosiasi Asosiasi Yang Menjadi Konsultan Yang Objektif Pemerintah Janganlah Ada Asosiasi Yang Bermain Untuk Kementingan Bisnis Skalanya Sendiri Di Pemerintah Harus Ada Orang Yang Benar-benar Mau Berpikir Ini Secara Jangka Panjang Komit Dan Konsisten Kalau Masing-masing ABG Ini Ada Champions Ada Orang-orang Yang Ada Pihak Yang Memang Bermental Juara Tingin Bahwa Industri Kreatif Indonesia Maju Kita Optimis Sekali Karena Secara Talent Personal Individual Kita Luar Biasa Luar Biasa Menarik Mas Tadi Mas Bilang Kalau Dari Talent Kita Semuanya Sebenarnya Gak Kalah Kualitas Mas Oh Enggak Sama Sekali Enggak Halo Betul Betul Sedikit Saya Kepikiran Sesuatu Siapa Ini Gua Dulu Dikit Boleh Siapa Teman-teman Yang Kalau Mau Ngecek Di Studio Studio Besar Apa Ya Kalau Sekali Saya Ngomong Animasi Karena Itu Core Bisnis Saya Subject Saya Pixar World Disney Atau Manapun Itu Ada Orang Indonesia Jangan Salah Betul Ada Orang Indonesia Jadi Itu Luar Biasanya Indonesia Gimana Mas Mas Menurut Mas Ada Hubungannya Gak Dengan Pendidikan Kita Mas Kalau Misalnya Pendidikan Kita Baik Sandarnya Tinggi Maksudnya Semuanya Melek Huruf Ada Kemungkinan Pelaku-pelaku Industri Kreatifitas Juga Kena Imbas Mas Menurut Mas Kira-kira Ada Ini Maksudnya Karena Misalnya Emang Ada Hubungan Maksudnya Emang Ada Hubungan Mungkin Salah Satu Peran Pemerintah Yang Harus Mestinya Untuk Ditanangkan Juga Untuk Dikencangin Juga Mungkin Salah Satunya Dalam Pendidikan Mas Tidak Aku Cuma Kapikan Aja Mas Ya Jadi Gini Mas Mas Jadi Tadi Yang Aku Bilang Triple Helix Konsep Ini Sesuatu Yang Jama Dipakai Pada Waktu Pemerintah Itu Mengembangkan Satu Pegijakan Bukan Hanya Industri Kreatif Aja Sebenarnya Dan Salah Satu Elemen Dari Konsep ABG Tadi Kan Akademik Sektor Akademik Kita Pendidikan Kita Itu Memang Harus Kuat Harus Kuat Dalam Artian Dia Harus Memberikan Sumbang Bukan Hanya Memberikan Sumbang Berupa Lulusan Yang Baik Bisa Dikaji Kenapa Animasi Sekali Animasi Sorry Kenapa Animasi Indonesia Itu Dari Dulu Sampai Sekarang Gak Maju Jangan Kemudian Kita Dengan Cepat Menyimpulkan Karena Pemerintah Gak Support Oh Enggak Gak Semudah Itu Harus Ada Kajian Akademik Dan Saya Sebagai Orang Pemerintah Yang Tahu Penganggarannya Sedikit Bilang Bahwa Film Petualangan Si Adi Yang Dua Tahun Yang Lalu Launching Besar Besaran Film Animasi 3D Pertama Karya Anak SMK Itu Biayanya 7N Itu Udah Gede Banget Untuk Sebuah Film Animasi Tapi Kualitasnya Kecil Banget Salah Dimana Akademik Bukan Ternyata Akademik Ada salah Ternyata Lagi-lagi ABG Tadi Masing-masing Sisinya Udah Gak Ada Champion Yang Ada Orang-orang Yang Segedar Berpikir Keuntungan Jangka Pendek Ternyata Dana Itu Bikin Hasilnya Dana Pemerintah Habis Bisnisnya Juga Gak Dapat Kebanggaan Apapun Anak-anak SMK Dibully S&K Dan Segala Macem Jadi Menurut Saya Akademisi Kita Saya Orang Orang Pendidikan Tinggi Itu Harus Berani Melihat Ini Berani Menginisiasi Ini Kita Semua Sobat PPI Yang Ada Dimanapun Berani Kemudian Melihat Sesuatu Itu Dan Memberikan Masukan Secara Konstruktif Dan Itu Apa Ya Menurut Saya Konsep ABG Tadi Kita Saling Memperkuat Kita Rangkul Dunia Industri Kita Ajak Diskusi Kita Masukan Kita Kasih input Kepada Pemerintah Berinstasi Kita Masing-masing Biasakan Salaman Kita Kita Semacam Ini Tentukan Kita Harapan Ada Satu Yang Nyantol Satu Atau Dua Dan Kita Berani Dikoreksi Berani Berani Disalahkan Tapi Berani Secara Akademis Itu Benar Dari Industri Kreatif Ya Semuanya Bisa Dipelajari Resort Tentang Industri Kreatif Bisa Dipelajari Apakah Satu-satunya Subsidi Pemerintah Masalah Enggak Di Cina Subsidi Menjadi Salah Satu Salah Satu Titik Lemah Kenapa Kualitas Produk Animasi Cina Itu Terus Karena Industri Animasi Berlomba-lomba Dapetin Grand Dari Pemerintah Dapetin Bantuan Begitu Dapet Biaya Mereka Akan Cari Grand Yang Lain Tapi Kemudian Kualitasnya Jelek Kualitasnya Jelek Akhirnya Enggak Ada Yang Mau Pakai Jadi Ternyata Subsidi Bisa Juga Jadi Satu Masalah Tapi Dilepas Begit Juga Jangan Sebab Malaysia Itu Pemerintah Punya Kantor Pemasaran Di Kalau Enggak Salah Di Sanghae Atau Beijing Saya Lupa Kemudian Si Korea Punya Kantor Pemasaran Di New York Jadi Pemerintah Punya Kantor Pemasaran Budaya Yang Disitu Siapapun Yang Layak Industri Apapun Studio Apapun Di Negara Terkait Yang Layak Di Malaysia Atau Korea Yang Layak Yang Masuk Dalam Seleksi Itu Boleh Berkantor Bisa Free For Free Boleh Dapetin Job Dari New York Boleh Dapetin Job Dari Cina Untuk Kemudian Dibawa Dikerjain Di Malaysia Atau Tadi Korea Kita Kedutaan Kedutaan Bisa Dipakai Untuk Itu Sebenarnya Tapi Kita Masih Memakai Pola Pameran Budaya Disini Pameran Budaya Disini Ubah Aja Setiap Kedutaan Menjadi Agen Pemasaran Pemasaran Itu Mungkin Masuk Nanti Sesi Saran Tapi Itu Gemes Pada Saat Kita Yang Sebagai Akademisi Ini Harusnya Bisa Berikan Masukan Yang Konstruktif Pada Pemerintah Dan Kita Berani Berdebat Even Secara Skill Kita Nggak Jago Bikin Animasi Kita Nggak Jago Bikin Film Kita Nggak Jago Bikin Akademisi Itu Berlindung Di Balik Kebenaran Akademiknya Itu Kita Bisa Memberikan Masuk Pada Mereka Jadi Sangat Krusial Peranannya Sangat Krusial Karena Aku Tadi Kepikiran Gini Mas Oke Silahkan Udah Panjang Banget Sorry Yang ini Diket Algar Diket 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 Kita Rehat Dulu Nanti Kita Balik Lagi Buat Sobat PPI Jangan Kemana-Mana Tetap Di Radio PPI Dunia Kepikiran 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Terhadap perkembangan industri kreatif Kadang ada regulasi yang mengganjal para pelaku industri kreatif Jadi tadi di contoh oleh mas Agus Ketika bisnis melalui Instagram mulai naik daun Tiba-tiba pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang mungkin akan tidak menukung mereka semua Menurut mas Agus gimana nih mas? Oke, saya jawab Mas Agus dari Menteri Kooperasi tadi ya Jadi gini Mas Agus, ini sebenarnya sesi terakhir ini kita akan banyak mengkaitkan nanti dengan ABQ tadi ya Academic Business and Government Saya menghindari untuk menyalahkan pemerintah sepenuhnya Setiap kebijakan itu kan pasti muncul ideanya ada kajian akademisnya ya sebenarnya Itu sebenarnya jamak di birokrasi kita Bentuk apapun sebenarnya kebijakannya itu sebenarnya wajib ada kajian akademisnya Kenapa itu diperlukan dan segala macam lah itu ada naskahnya Nah, pada saat pemerintah kemudian mengeluarkan sesuatu yang gak mensupport apa yang sedang berkembang di masyarakat Kata-kata ini dipertanyakan, kadang kita ngeliatnya langsung figur ya Wah, Jokowi, wah, Dirjennya, wah, Kementerian ini, wah, Menterinya dan segala macam Tapi sebenarnya kalau kita ingin membantu pemerintah itu Ini siapa yang membuat kajiannya itu jauh lebih penting Sebab biasanya pemerintah itu dalam menerapkan satu regulasi itu mengajak akademik dan bisnis untuk duduk bareng Untuk merumuskan Sehingga mereka berdasarkan rumusan itulah Mereka bikin satu regulasi gitu kan Nah, kalau kemudian regulasinya itu katakanlah gak mensupport Tentu kita gak bisa menguasim semua pihak Contoh regulasi yang negatif di Cina pun ternyata malah mengembangkan satu kreativitas tersendiri kan Nah, kita harus melihat dulu Gak membudayakan respon-respon spontan yang reaktif banget gitu ya Ya, saya kira peran pemerintah untuk mensosialisikan ini maksudnya apa itu jauh lebih penting Maksudnya apa dan segala macam Jika kemudian ternyata gak ada kajian akademis Ternyata kemudian maksudnya hanya untuk pihak-pihak tertentu yang terganggu bisnisnya Nah, itu kasus yang lain ya Kita ngomong secara makro Prosesnya harusnya begitu Tapi lebih jauh Kalau misalnya kebijakan pemerintah yang kita butuhkan sebenarnya Yang mendasar itu Masalah pajak, tax policy Sama masalah perlindungan kekayaan intelektual Itu kunci sebenarnya di dalam bisnis ini Jadi kalau tadi contohnya yang Kebijakan Instagram gak tau ya Aku kurang jelas apakah di Instagram mau dipajakin Misalnya Atau apapun Ya, itu menurutku yang Sekarang tentang regulasi moral yang belum jelas adalah Belum ada kebijakan khusus tentang pajak untuk dunia industri kreatif Terus belum juga ada satu ketegasan tentang perlindungan hak intelektual yang Cukup nyaman bagi pelaku maupun bagi pengguna industri kreatif Artinya oke lah misalnya pembajakan harus begini begitu Tapi faktanya kita banyak yang memanfaatkan produk-produk pembajakan Karena itu kan harus ditemukan satu formulasinya Itu sih tanggapanku ya Jadi kita jangan terlalu reaktif gitu ya Melihat dulu seperti apa Jadi saya pilih jawaban untuk kebanyakan dari Mas Agus Dan pertanyaan selanjutnya nih Mungkin buat Ray ya Yang bawa Mas Ray Ternyata tadi ini di Masuling di Pakistan Nanya Radio PPI juga termasuk industri kreatif gak sih? Gimana tuh jawabannya? Jawabannya gak panjang Karena udah jelas salah satu subsektor yang industri kreatif itu televisi dan radio Berarti iya Jadi PPI termasuk industri kreatif Karena satunya televisi dan radio Berarti iya Termasuk industri kreatif Jawabannya udah terjawab ya Mas Uli Pada tingkat dan jelas Ini ada lagi pertanyaan Ngomong-ngomong tentang cinta tanah air Ada gak sih kebijakan pemerintah sekarang Yang bisa kita cintai atau kita bantakan Dari sisi industri kreatif Mungkin masing-masing jawab Selalu Ray mana? Mas Aji Saya dulu ya Aku gak terlalu ngikutin Detail kayak undang-undang apa yang dibikin Tapi Yang menurut aku langkah bagus dari pemerintah Untuk memajukan industri kreatif ya Tadi salah satunya dengan Bener-bener memfokuskan Badan institusi untuk ekonomi kreatif ini Yang dikepalain sama Emang profesional Yaitu yang tadi aku udah bilang Sewan Muna Terus Mungkin yang lain adalah Salah satunya mendukung ini Mendukung Pembentukan Net TV Net TV yang televisi masa kini itu Nah Kalau menurut aku Dengan Adanya Net TV ini Maksudnya pastinya didukung pemerintah Karena akhirnya bisa jadi televisi lokal juga Net TV ini Kalau aku Analisa dan telah Mereka mempunyai program-program yang Menurut aku Gak original Karena banyak adaptasi juga dari luar Tapi Kualitasnya mulai tinggi Karena ngincernya udah mulai kalangan-kalangan Yang beredukasi Gitu Jadi menurut aku Mulai ada Kayak tadi juga ya Contohnya kayak Kerjasama dengan Korea Kayak Membuka Mempergampang birokrasi Perusahaan Korea Untuk investasi disini Terus yang aku denger juga Seingat aku Triawan Munaf ini Lagi Dia sedang mencanangkan Sebuah program Untuk melatih Musisi-musisi Indonesia di Korea Jadi Yang berbakan-berbakan Nanti akan ditraining di Korea Kayak gitu Kira-kira Kebijakan-kebijakan Yang menurut aku Bisa mencet Oke Dan Dari Mas Aji Oke SS SS Iza Dan Sobat PPI Dunia Ini jawaban Aku ini perlu ditelah Dalam nih ya Karena Yang aku banggakan Dan benar-benar Tidak aku dapatkan Di tempat yang lain Yang pernah aku kunjungin Kayak udah pernah Keriling dunia ya Amin Yang aku bangga Amin Yang aku banggain Benar dari Kebijakan pemerintah Adalah pada saat mereka Tidak melakukan Kebijakan yang tepat Itu aku banggakan Gimana itu Ini menarik nih Kenapa Semakin banyak Ketidaknyamanan Akibat Kebijakan-kebijakan Yang tidak tepat Pembiaran-pembiaran Yang membuat kita Kemudian harus berpikir Sendiri Kemudian Pembatasan-pembatasan Yang gak masuk akal Maka itu Membuat kita Semakin kreatif Dan membuat industri ini Semakin kreatif Meskipun tidak ter-record Oleh peta BPS Dan pusat statistik kita Tapi Faktanya industri ini Akan semakin berkembang Semakin banyak Ketidaknyamanan Yang kita dapati Di negara kita Dan itu membanggakan Kita gak bisa Contoh di Cina Atau di negara yang lain Itu kan Aturan-aturannya Begitu ketat Pemerintah Begitu care Terhadap Terhadap penduduknya Mengatur segala macam Sisi kehidupan penduduknya Kemudian Salah satu Kita sering merasa Kenapa Indonesia Agak begini Gak begitu Tapi bisa Bisa dari atau tidak Bisa dari atau tidak Itu menyebabkan Orang Indonesia Orang Indonesia Itu jauh lebih Tough Lebih kreatif Dan Otomatis Ya Orang kreatif Maka bekerja Juga akan Lebih Punya peluang Untuk sukses Itu yang aku Banggakan dari Indonesia Dan itu gak bisa Aku sembunyiin Gak bisa aku Bungkirin Dan perlu aku share Kepada teman-teman Coba kita Coba kita Renungi bersama Pada saat Banyak sekali Talent Banyak sekali Individu yang berhasil Di luar Dimanakah Trans serta Pemerintah Hampir gak ada Tapi justru Karena itulah Mereka sukses Sementara itu sih Yang bisa kita Banggakan Dari kebijakan Pemerintah Ya Tentu kita Gak berharap Itu terus-terusan Ibarat Kalau kita Ngelihat Petah Katakanlah Contoh Olahraga Kita Ini Sebenarnya Sama Kalau Pemerintah Gak maukan Apa-apa Maka kita Hanya akan Jago di Kelas-kelas Individual Kita hanya Jago secara Individu Misalnya Kelas individu Contohnya Bulu tangkis Atau Enter lagi Sirio Sirio Masuk Di F1 Tapi Yang Yang Beregu Kita Gak akan Berhasil Tapi itu Butuh Campur Tangan Pemerintah Lebih Jauh Yang Beregu Maksudnya Siapa Bola Susah Kalau Pemerintah Gak Gak bisa Industri Animasi Kita Secara Industri Animasi Kita Gak akan Pernah Masuk TV Nasional Kalau Pemerintah Gak Campur Tangan Tapi Secara Individu Orang-orang Yang Bekerja Di Industri Kreatif Mereka Sukses Besar Kemana-mana Jadi Satu Sisi Marilah Kita Banggakan Kondisi Yang Tadi Yang Tadi Manceng Buat Itu Memotivasi Diri Sendiri Sebenarnya Akal Akal-akalan Akal-akalan Saya Kata-kata Ini Karena Kita Harus Cari Sesuatu Yang Kreatif Situasinya Enggak Enak Ini Tapi Harapannya Supaya Industri Ini Memang Benar-benar Menjadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri Bahasa Pejabat Pemerintah Akademik Dan Bisnis Tadi Perlu Ayolah Berpikir Barang Itu Sih Terkait Pertanyaan Apa Yang Saya Banggakan Saya Bangga Indonesia Masih Indonesia Jauh Dari Sempurna Masih Ada Di Gade Ya Oh Tentulah Tapi Saya Lebih Cinta Nasi Pecel Pada Tanah Air Eh Sama Mas Nasi Pecel Nasi Ulam Mas Nasi Ulam Oke Balik Lagi Mas Ada Pertanyaan Pertanyaannya Menarik Habis Tulus Dari Kampus Masing Masing Dimana Cara Para Narasumber Mengembangkan Industri Kreatif Di Indonesia Tadi Siapa Nanya Mas Boleh Dijawab Dari Mas Reng Oke Kalau Aku Sih Jujur Aku Sih Bermimpi Tapi Aku Harap Mimpiku Yang Besar Ini Bisa Terwujud Jadi Kalau Aku Sendiri Karena Emang Kuli Aku Berkotet Dengan Media Dan Politik Dan Aku Sadar Kalau Media Kualitasnya Tinggi Maka Publik Akan Semakin Teredukasi Dengan Kita Membuat Informasi Informasi Dan Hiburan Hiburan Ada Di Media Itu Bagus Rakyat Itu Juga Akan Semakin Tinggi Tingkat Intelektual Dan Aku Bermimpi Setelah Aku Lulus Mungkin Aku Pengen Punya TV Sendiri Aku Pengen Punya Stasiun TV Sendiri Yang Nantinya Mungkin Konten Konten Ku Itu Akan Menjadi Konten Hiburan Yang Enggak Cuman Mengedukasi Yang Mungkin Itu Bosen Banget Aku Berusaha Untuk Entah Gimana Memolesa Supaya Mengedukasi Tapi Tetap Mengkibur Juga Jadi Yang Mungkin Kalau Buat Aku Yang Jadi Contoh Itu Net TV Dan Kompas TV Yang Yang Notabene Masih Muda Tapi Konten Konten Mereka Sangat Menarik Dan Aku Percaya Kalau Misalnya 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 Aku Udah Jadi Hari Tanah Sudir Jum Jadi Media Tycoon Indonesia Terus Siapa Tahu Misalnya Di masa depan Nanti Bisa Terjun Juga Ke Politik Bisa Mencoba Untuk Mengubah Indonesia Misalnya Siapa Tahu Jadi Presiden Misalnya Kayak Gitu Begitu Kira Kira Kalau Udah Di Presiden Kita Bisa Ruang Ketan Amin Siapa Tahu Amat Gitu Kira Kira Begitu Kenapa Mas Aji Gimana Kalau Mas Aji Sendiri Gue Sambil Jawab Pertanyaan Lucu Oke Juga Tadi Kira Kira Selan Kita Yang Mas Sikul Apa Buat Kemajian Industri Kreatif Ya Baik Buat Teman Teman Sobat TV Dunia Maupun Buat Saya Sendiri Sebenernya Kalau Bahasa Jawa Itu Ojo Gumunan Ojo Kagetan Jangan Terlalu Mudah Kaget Heran Kemudian Jadi Ikut Ikutan Itu Yang Pertama Kita Punya Prinsip Kita Mau Apa Tidak Semua Dari Kita Yang Dengerin Ini Sebenarnya Terjun Di Bidang Ini Tidak Semua Dari Kita Tapi Kalau Emang Mau Terjun Di Bidang Ini Anda Harus Kawinin Antara Antara Passion Dan Skill Anda Ini Kalau Memang Bener Terjun Di Sini Passion Dan Skill Itu Satu Yang Berbeda Kalau Passion Itu Mungkin Lebih Ke Hobi Aku Hobi Banget Ini Tapi Belum Tentu Kita Skill Full Disitu Ada Yang Hobinya Main Game Mati Matian Sukanya Game Dia Suka Lupa Waktu Gara Gara Main Game Tapi Dia Bisa Ternyata Nggak Jago Main Game Itu Ada Dia Bisa Kalah Sama Orang Yang Kemudian Datang Apa Passion Loh Terus Orang Itu Nimbung Dan Ternyata Dia Kalah Sama Orang Yang Baru Datang Yang Sebenarnya Orang Itu Enggak Gak Passion Dalam Bermain Game Tapi Skillful Dalam Bermain Game Nah Kalau Mau Berbisnis Atau Terjun Di Bidang Ini Terkenal Kreatif Ya Tadi Jok Gumunan Jangan Kagetan Kalau Mau Terjun Kawinkan Antara Passion Sama Skill Anda Kalau Emang Itu Ada Sebab Bekerja Di Industri Kreatif Itu Kayak Main Main Kita Main Dibayar Gitu Kan Nah Kadang Kadang Kita Cuman Pengen Dibayarnya Doang Tapi Main Main Nggak Serius Kita Main Main Tapi Serius Kan Kalau Saya Pribadi Saya Sekarang Berada Di Pemerintahan Bagian Kecil Dari Pemerintahan Di Kementerian Ristek Dan Pelidikan Tinggi Saya Ngajar Di Kampus Saya Hanya Pengen Menyebarkan Virus Yang Tadi Berusaha Menjadi Champions At Least Di Sektor Akademik Kemudian Saya Pengen Bermimpi Menemukan Partner Di Sektor Bisnis Seorang Partner Yang Berjiwa Pejuang Pemenang Juga Punya Visi Yang Bagus Dan Menemukan Partner Di Sektor Government Artinya Pure Bekerja Di Government Penentu Kebijakan Dan Segala Macem Dan Kita Bisa Berkolaborasi Entah Di Bagian Kecil Yang Mana Untuk Jadi Skrup Untuk Memperkuat Supaya Industri Ini Berjalan Baik Entah Dari Sisi Di Sektor Animasi Bidang Saya Atau Yang Lain Itu Mimpi Saya Kenapa Saya Kudah Di Luar Negeri Dan Telat S2 Saya Kenapa Tidak Dalam Negeri Dari Kemarin Karena Lulusan Sorry Tapi Kalau Lulusan Dalam Negeri Ngomong Di Lingkup Birokrasi Kita Itu Kadang Tidak Terlalu Didengar Jadi Saya Keluar Ini Sebenarnya Karena Saya Merasa Untuk Menujukan Mimpi Saya Supaya Bisa Oke Kita Mau Kayak Gini Maka Bisa Ya Kayak Gini Kan Saya Bisa Didengar Teman Teman Di PPI Dunia Meskipun Ya Mungkin Ilmu Kita Tidak 100% Match Gitu Tidak Semuanya Ada Di Industri Ini Tapi Saya Pengen Pulang Nanti Saya Share Lagi Sesuatu Yang Bukan Baru Saya Dapat Di Sini Tapi Sebelum Saya Berangkat Kesini Saya Nggak Punya Ke Gemesan Tersendiri Gila Ini Harusnya Nggak Begini Gemesan Bener Bener Jadi Saya Pengen Pulang Nanti Bener Bener Yang Membantu Di Sisi Lain Saya Punya Bisnis Tadi Saya Sudah Share Bisnis Sama Teman Teman Tidak Sendiri Motion Valley Itu Salah Satu Aktualisasi Saya Media Saya Juga Puji Apakah Saya Ini Orang Kreatif Atau Nggak Kadangkala Dosen Juga Perlu Pengajar Juga Perlu Contoh Buat Mahasiswanya Bahwa Kita Juga Berkarya Dan Saya Juga Pengen Itu Bisa Ya Buat Bayar Cicilan Koperasi Tadi Dibahas Di Chat Sisi Sisi Manusiawi Nggak Bisa Kita Hindari Tapi Itulah Cita-cita Saya Pulang Selulus Dari Sini SS Bisa Ketama Boleh Kalau Aku Mungkin Secara Keseluruhan Aku Mau Ambil Contoh Dari Programnya Menteri Kita Anies Baswedan Yaitu Indonesia Mengajar Indonesia Mengajar Itu Di Programnya Anies Yang Mencoba Untuk Meratakan Pendidikan Yang ada Di Indonesia Dengan Mengirimkan Lulusan Lulusan Terbaik Indonesia Ke Pelosok-pelosok Kecil Untuk Mendidik Anak-anaknya Menurut Aku Pendidikan Itu Penting Banget Karena Buat Pelaku Industri Kreatif Yang Mempunyai Kualitas Yang Tinggi Tidak Akan Bisa Maju Kalau Konsumen Tidak Ngerti Apa Yang Dipresentasikan Dan Juga Apa Yang Dipresent Sama Pelaku Industri Tersebut Ambil Contoh Temen Aku Ada Dia Musisi Jazz Yang Kalau Di Luar Musisi Jazz Itu Cukup Diakui Karena Dari Tingkat Kesusahan Cukup Susah Dan Juga Dibilang Musik Kelas Tigi Tapi Di Indonesia Tidak Bisa Maju Karena Apa Konsumen Kita Selera Kita Konsumen Masyarakat Kita Dan Selera Masyarakat Kita Belum Nyampe Ke Itu Bisa Kita Lihat Di TV Aku Gak Glek Satu Program TV Tersendiri Banyak Banget Yang Yang Cuci Cuci Jemur Jemur Itu Aku Gak Ngomong Tapi Karena Konsumen Belum Siap Dengan Konten Musik Yang Tinggi Akhirnya Ada Dua Pilihan Pilihan Pertama Si pelaku Industri Kreatif Yang Kualitasnya Tinggi Ini Harus Menurunkan Kualitasnya Demi Mendapatkan Profit Dan Menghidupi Dirinya Atau Dia Harus Terela Enggak Terkenal Terela Enggak Punya Profit Tinggi Demi Mempertahankan Ideologinya Jadi Buat Aku Dan Juga Buat Teman Teman Ya Yang Lagi Kuliah Di Luar Kuliah Dengan Sebaik Mungkin Belajar Dengan Sebaik Mungkin Dan Aku Berharap Pemerintah Suatu saat Nanti Ya Dengan Program Indonesia Mengajar Ini Bisa Meratakan Infrastruktur Kita Bisa Meratakan Pembangunan Kita Sehingga Bagus Dan Tinggi Sehingga Kita Tidak Diambil Di Luar Maksudnya Diambil Dicuri Istilahnya Tenaga Kerja Kita Karena Tidak Dihargai Di Negara Kita Sendiri Terima Kasih Sekitar Hampir 10 Tahun Yang Lalu Pertama Kalinya Saya Keluar Negeri Singapura Saya Lihat Langit Singapura Yang Begitu Namanya Orang Pertama Kali Keluar Negeri Kan Pasti Wah Gitu Kan Pada Waktu Saya Mendonga Ke Atas Namanya Orang Kagum Kadang Kita Lupa Mendonga Atau Menunduk Saya Coba Mendonga Ke Atas Dan Saya Berkir Ya Tuhan Langit Yang Saya Lihat Ini Mungkin Sama Dengan Yang Langit Yang Saya Lihat Di Horison Pandangan Mata Normal Kondisi Di Bawah Begitu Jauh Berbeda Nah Itu Ini Pengalaman Saya Pribadi Yang Saya Share Kepada Teman Teman Apa Ya Rasa Bergetar Di Hati Saya Waktu Itu Adalah Saya Harus Buat Sesuatu Buat Indonesia Karena Ketinggalan Kita Jauh Banget Tapi Kalau Sekedar Complaining Sekedar Mengeluh Itu Bukan Orang Kreatif Namanya Orang Kreatif Itu Mengumpulkan Kesulitan Kesulitan Mengumpulkan Keterbatasan 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 Untuk Itu Dijikan Bahan Bakar Untuk Berbuat Sesuatu Jadi Mari Kita Nikmati Wah Kegagalan Mari Kita Nikmati Pemerintah Ini Irgulasi Tidak Benar Wah Ini Kok Begini Begitu Kita Jadikan Itu Semua Sebagai Bahan Bakar Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Kreatif Kalau Kemudian Memang Kita Mau Terjun Di Industri Kreatif Ya Tadi Skill And Passion Itu Sesuatu Yang Memang Harus Tapi Kalau Terjun Di Bidah Yang Lain Saran Saya Hargailah Orang Orang Yang Bekerja Di Industri Ini Saran Saya Bagi Yang Teman Tidak Mau Terjun Di Sini Sebab Banyak Juga Teman Teman Yang Kerja Di Industri Kreatif Itu Tidak Terlalu Di Hargai Sebab Kita Sering Ngomongnya Ah Kan Cuma Gitu Doang Ah Kan Cuma Bikin Gitu Doang Kok Mahal Banget Karena Apa Yang Dibeli Dari Industri Ini Yang Menjadikan Industri Ini Kemudian Kuat Itu Sesuatu Yang Kadang Menurut Kita Tidak Berwujud Sesuatu Yang Intangible Apa Siap Yang Memang Kadangkala Membuat Membuat Orang Menjadi Menyepelekan Mungkin Aja Kok Diduit Gini Cukup Mahal Dan Segala Macem Akhirnya Ada Yang Memelesetin Jadi Desain Gratis Apalah Dan Segala Macem Jadi Kalau Memang Kita Tidak Mau Terjadi Bidang Ini Tapi Dari Diskusi Kita Ini Kita Semua Melihat Atau Belajar Sesuatu At least Hargailah Product Product Atau Proses Dari Orang Orang Yang Bekerja Di Bidang Karena Itu Tidak Mudah Dan Itulah Yang Membuat Negara Negara Maju Memprioritaskan Industri Kratis Dok Mereka Sudah Sangat Menghargai Tentang Itu Dua Saran Saya Jadi Semoga Bisa Bermanfaat Diskusi Kita Kali Ini Gitu S S Bisa Oke Makasih Mas Haji Buat Pesan Pesannya Dan Gak Rasa Udah Mau 21 Indonesia Barat Jadi Mungkin Ini Segmen Terakhir Kita Dan Makasih Banyak Buat Mas Haji Buat Mas Sama Sama Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Bener Kata-kata Yang Kata-kata Bener Mohon Maaf Ya Kita Kan Kreatif Anak Kreatif Sering-sering Main Ke radio Dan Semoga Sukses Terjun Di bidang Kreatif Dan Sekian Dulu Siaran Halo Aseania Pada Malam Hari Ini Sampai Jumpa Di Halo Aseania Bulan Depan Dan Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Sori Dan Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi